Terima kasih Jadi dari jam 4 sore sampai jam 12 siang Itu belum diapakuasi yang kesurupan Teman gue yang kesurupan itu belum 12 jam lebih ya Belum diapakuasi Masih di pos 3 aja Masih di pos 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih di besok pagi Kali ini bareng gue Bang Mange Kria gemoy tanpa bahan pengawet Gunung Selamet Gunung tertinggi di Jawa Tengah ini Menyimpan sejuta misteri di dalamnya Baik itu di kalangan masyarakat sekitar Ataupun para pendaki Nah pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan Salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor Di Gunung Selamet nih Terjebak 5 hari karena badai di Gunung Selamet Oke langsung aja nih Kita sapa narasumber gue pada malam kali ini Selamat malam Bang Alfa Malam Bang Selamat malam juga Sehat Bang Oke nama asli Fadil Alfadil Alfadil Panggilannya Alfa 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 itu nama di Nama di pendakian Nama di pendakian Di komunitas juga Oh di komunitas Komunitas apa Bang? Dari Eagle Adventure Eagle Adventure Oke Thank you banget nih Bang ya Sudah dateng mau berbagi sebuah pengalaman pendakian Ini di Gunung Selamet Bang Pada tahun 2022 Ini kan sempat terkena badai nih Bang Sampai 5 hari Bang Sampai 5 hari itu bener Karena kita berangkat dari Jumat Pulang hari Selasa Oke Di atas itu berarti badai tuh Bang? Badai Dari pos 1 itu Mau ke pos 2 Sebelum pos 2 di pos 1 Naik ke Jungle Gate itu sudah Gerimis Bang Sampai turun tuh Bang Sampai turun Sampai turun Nggak reda Tadi ada yang bilang Salah satu teman pendakian tuh Ini sempat dievakuasi Bang Iya karena kesurupan Karena kesurupan Dari tim SAR langsung Apa Ranger sekitar? Ini ada sedikit crash nih Bang Makanya nanti mungkin cerita lebih panjang lagi Biar lebih jelas Dan takutnya Nggak ada yang tersinggung Dari pihak manapun Nanti wajib disimak Berarti sampai habis Bang video ini ya Oke Namun sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi teman-teman semua Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Lebih dahulu Like, comment, dan share Jangan lupa nyalakan loncengnya Agar teman-teman semua Nggak ketinggalan video terbaru Dari besok pagi Jangan lupa juga nih Di follow Instagram besok pagi Karena disitu banyak banget Informasi mengenai Seputarantri pendakian Sewa rental outdoor Atau bagi teman-teman Yang pengen menjadi narasumber Bisa juga nih Langsung DM aja Ke Instagram besok pagi Mau nggak mau Suka nggak suka Bahwa hal gaib itu Ada di sekitar kita Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja Kita masuk ke ceritanya Oke bang Jadi pada saat itu Untuk pendakian Ke Gunung Selamat ini Adalah salah satu Bucket list gue bang Jadi pada saat itu Satu minggu sebelumnya Gue baru pulang dari Bali Nah setelah gue pulang dari Bali Gue punya rencana nih Kata teman kan Eh itu ada Gunung bagus Katanya di Jawa Tengah Katanya itu atap Jawa Tengah Gue searching kan Wah ternyata itu Gunung Selamat Nah gue coba deh Gue searching Di Instagram Ternyata ada Iklan pamplet gitu bang Iklan pamplet disitu Mengatakan bahwasannya Ada pendakian bersama Atau share cost gitu Sebagainya Ke Gunung Selamat Tepatnya di Satu minggu Sesudah gue pulang dari Bali Pas nih gue bilang waktunya Gue bisa istirahat Dan gue bisa ngumpulin uang juga kan Iya oke Akhirnya pada saat itu Gue coba kontak temen gue Adam dan Pikar Yang sebelumnya gue naik bareng Ke Gunung Gede Pangrombok Gue kontak dia Adam Kar Lagi dimana Gue bilang kan Lagi kerja pak Kenapa Nanti malam sibuk gak Gue bilang Enggak nih gak sibuk Kenapa Ke rumah deh kita ngopi Gue bilang gitu kan Oh oke oke siap Ya dateng lah tuh malam ke rumah gue Gue ngobrol gue bilang gini Lu ada gak sih Bagat list pengen ke Gunung Selamat Oh Akhirnya si Pikar bilang nih Ah lu serius Katanya Gunung Selamat Gue juga pengen ke Sona A Katanya gitu Katanya si Pikar Oke Adam gimana Adam Yaudah ayo gas Katanya gitu Si Adam kan anaknya gila juga kan Udah gas Akhirnya kita disitu Join bareng Si Adam juga join bareng Si Pikar juga Akhirnya kita berangkat tuh Pada tanggal 22 Oke Bulan 22 22 22 Bulan 2 2022 2022 22 Semuat ya 22 Tanggal bagus itu Iya 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 33 Semuat 22 Akhirnya kita berangkat Dari rumah gue itu Jam 2 siang Jam 2 siang Kita ngumpul ke basecamp Salah satu ya tadi Yang gue bilang Yang mengadakan share cost nya Dan kita nunggu disitu Sampai jam 5 sore Baru kumpul semua Dan mungkin disitu Udah banyak crash ya bang Karena kita udah Terlambat Sangat lama banget gitu Nah akhirnya Tapi di rundown schedule itu Jam berapa bang Keberangkatan Gak ada Gak ada Gak ada Jadi kayak gimana ya Ini ada share cost Lu mau enjoy gak Kalau lu mau ribet Ya gak usah ikut Dan pikiran gue Ya udah gue cuman Pengen menikmati alam gitu Gue gak ngincar Orang bilang Gunung Selamat itu Wah ide dengan lautan alam Dan sebagainya Ya buat gue itu bonus Yang penting gue jalan Gue sudah memijakan kaki Untuk bersilaturahmi Ke Gunung Selamat Atau Gue udah bisa Napakin kaki gue Ke atap Jawa Tengah Itu Itu udah suatu kehormatan Buat gue Gue bisa berhasil Sampai disana Itu udah Alhamdulillah Maksud gue gitu bang Akhirnya kita tunggu-punya tunggu Habis isa kita berangkat Kita jalan dari Bogor Ke Jawa Tengah Tepatnya ke Daerah Purbalinggah ya bang Pia Bambangan Di Gunung Selamat itu Kita berangkat Itu Sudah isa Katakanlah Mentoknya jam 8 malam gitu Jam 8 malam kita berangkat Nah disitu kita semua capek tuh bang Karena memang gue berangkat Sama pikiran Sama Adam ini udah hujan-hujanan Jadi gue di dalam Elef itu basah Akhirnya gue berangkat Si Adam bilang Pak lu ngantuk tidur aja Jadi gue satu bangku Ini bertiga bang Jadi kan ada Elef yang satu situ Kalau gue enggak Gue satu bangku bertiga Jadi kita kaki dikatasin Semua tidur Nah tiba-tiba Itu sekitar jam 12 Atau jam 1 Gue kurang tau Tepatnya jam berapa Tiba-tiba ketika Elef kita lagi jalan Enak-enak Lagi santai gitu Menuju ke Purbalingga Tiba-tiba nih ada suara bang Dari Ban belakang Elef itu Kita turun semua Kita tanya ke supir Supir ini kenapa Kok elef Begini Mati maksudnya Enggak tau Mas saya juga Kok bisa kayak gini Gitu Akhirnya Si supir ngecek-ngecek Gue ini sama Temen Yang satu lagi Namanya Kang Pahmi Dari Jasinga Ayo kang Lihat kang Kedepan kata dia Oh boleh kang Gue samperin sambil ngerokokan tuh Sekitar jam setengah satuan Di pinggiran Apa Jalan tol Gelap banget bang itu Gue ada videonya juga Itu udah masuk tol berarti ya Udah masuk tol Gue ada videonya juga Sampai gue videoin itu Bentar-bentar gelap banget disitu Jadi anak-anak tuh semua Saking ya udah bete Jadi mereka Duduk di pinggir jalan Di belakang elok Kayak orang piknik gitu bang Iya iya di trotoar aja Iya di trotoar gitu Duduk aja gitu Nah akhirnya gue ke depan Gue tanya sama Si supirnya Pir nih kenapa Gak tau saya Yang anehnya gini bang Ini awal yang gue bilang Awal dari sini Kenapa gue bilang aneh Mesin ini Nyala Tapi di gas Mobil gak jalan Dan lampu semuanya mati Lampu sen mati Lampu sorot mati Akhirnya kita Mau memaksakan Atau lanjut perjalanan Kan kalau lampu Sekalipun mesin nyala Ataupun mobil bisa jalan Tanpa lampu bang Iya Jalan tol gelap Membahayakan juga ya Membahayakan semuanya Akhirnya kita nunggu Nah akhirnya tunggu Sekitar 1 jam lebih 1 jam setengah Atau 2 jam Gue gak tau Itu lumayan lama Kita bosan disitu Nah tiba-tiba dateng lah Itu yang Derek itu ya Yang suka derek itu Dateng 4 orang Kenapa mas Gini 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 Diderek lah mobil kita Sampai ke daerah Berbes Eh Tegal Sampai daerah Tegal Sampai Tegal Kita di rest area Ngebenerin mobil lagi Sampai Mungkin hampir mau pagi bang Dari jam setengah satu Hampir mau pagi Yang seharusnya kita Apa Itineraringnya kita Sampai disana Itu subuh Misalkan Sebelum subuh Kita sholat subuh Langsung trekking Ini gak Kita sampai di Basecamp Bambangan Itu jam 10 pagi 10 pagi Berarti itu bukan Ban pecah ya Bukan Ban aman Oke Mesin nyala Tapi gak bisa jalan Dan lampu lampu semua mati Mati Akhirnya kita lanjut Sampailah nih Alhamdulillah kita sampai di basecamp Nah sampai basecamp itu Gue udah Gak mau ngomong sama orang Sama tim kita 22 orang ini Gue udah gak mau ngomong lagi Ada leadernya gak disitu Ada Leadernya 2 orang Satu perempuan Satu laki-laki Gitu Akhirnya sampai disitu Gue mau pikir sama Adam Pisah Pas gue jalan Kang Pahmi ini Mungkin udah kenal sama gue bang Karena posisinya Pada saat trip itu Gue gak kenal siapapun Yang gue kenal Cuman Adam Salpikar Karena itu temen lo ya Temen gue Gue dari rumah Berangkat sama dia Bertiga sama gue Jalan Sampai disitu Di basecamp Gue langsung ke kamar mandi Selesai gue packing ulang Gue bawain sini Dan gue bilang Beras gue bawa Dan sini Cornet gue yang bawa Jadi Barang-barang itu Semua gue bawa bang Logistik Jadi Caril gue berat Gede Itu logistik satu tim Untuk Lima orang Kapasitas lima orang Beras kalau gak salah Gue bawa tiga liter Gue beras tiga liter Gue bawa air Tiga liter Gue masukin carrier Kiri kanan Sudah Gue mandi Disitu bang Mental gue mulai Kayak Mungkin pertama kali ya Gue ngerasain air Di Jawa Tengah itu Pas gue mandi itu Gue kesetrum Jadi kesetrum gue ini Bukan karena gue kesetrum listrik Tapi karena Memang airnya dingin Dingin banget bang Bener-bener dingin banget Gue menggigil disitu Udah selesai Gue pake baju Lu mandi pak Iya Emang kenapa Gila lu Lu kan belum tidur Ngapain lu mandi ya tadi gitu Udah gue tidur sebentar Sebelum itu crash Di apa Jalan tol tadi Sebelum tuh crash mobil Oh yaudah Lu mandi gak Angga Disini aja dingin banget Jadi posisinya bang Ketika gue sampe di basecamp Itu udah mendung Mendung para Mendung dan kabut Mendung kabut Pool kabut Sampai di Apa namanya Pertanian warga itu Persawan warga Itu gak keliatan Jarak pandang itu Pendek banget Karena kabut ya Iya karena kabut Gue berpikir disitu Ini gue disini gini Gimana di atas kan Itu gue begitu Cuman karena gue Ada suatu apa ya Kebanggaan Terhadap diri gue sendiri Gue bisa ke Gunung Selamat Akhirnya Gue bisa ke Gunung Selamat Jadi gue Menghiraukan keraguan-keraguan Gue semuanya Bismillah Gue bisa Nah pas gue keluar dari Basecamp bang Itu kan ada jalan raya Buat jalanan motor itu Memobil Gue keluar Pandangan pertama gue itu Gak tertuju pada Selamat datang Di MT Selamat 295 MDPL sekian Terus disitu Bambangan kan Gue gak kesitu Gue tertuju Mata gue seakan-akan Dibelokin langsung ke Pelang dari Tiang gate Selamat datang itu Di sebelah kanan Ada bacaan Jika anda tidak siap Jika anda tidak siap mendaki Silahkan mundur Sekarang juga Deng Jadi gue keluar Gak baca pelang yang gede Malah yang kecil yang gue baca Gue panggil Adam mau pikar Damkar Sini Kenapa Tuh baca Ah lu Ngaco aja kata dia Udah kita seneng-seneng Iya deh Akhirnya gue jalan nih bang Pas gue jalan bertiga Gue Adam pikar Adalah satu orang nih Yang religius Dia sampe sholat di Apa Di Elb itu Sholat ya duduk Dia gak tinggal sholat Semua sekali Gila dia religius banget Nah Namanya topik Dia ini salah satu pendaki Yang menurut gue Kalau kemana-mana Selalu bawa buah Dia ngomong Eh mau kemana kalian Jawa dia orang Jawa Jawa yang bedok Eh mau kemana kalian Jalan duluan Yang lain lagi pada makan Kata dia Ya gue jalan kaki gak naik motor Jauh kata dia Gak apa-apa Udah gue jalan kaki aja Yaudah aku ikut kalian Kata dia gitu Dia ikut lah Kita berempat jalan kan bang Kayaknya seru juga nih jalan kaki Pikiran kayak gini bang Gue mau naik gunung Gue naik motor Mungkin gue gak usah naik gunung Maksud gue Capek Lelah Pasti gak ada yang minta lo Untuk naik gunung Ya lo resiko semua Tanggung Maksud gue Ada juga mungkin sebagian orang Kayak naik motor Untuk mengeskimasikan Waktu menghemat Atau gimana Tapi gue enggak Gue coba Makanya ini gue bilang Setiap pendaki punya versinya Masing-masing Akhirnya gue jalan Berempat Sampai gue di Jungle Gate Itu udah mulai bang Sampai di Jungle Gate Itu udah gerimis kecil Ya kayak Apa gerimis kecil banget Kayak embun gitu Ya 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 Udah gerimis kecil Adam pikir ketinggalan di belakang Gue sama Topik Di depan Nah Si Topik ini bilang Bang Kenapa Punya permain gak Oh ada Gue kasih nih permain Nih Makasih ya bang Ya Gue nungguin pikir Pas muka gue Gue arahin ke kiri Ini kan Dari Jungle Gate itu Dari sesudah selesai Perkebunan warga Itu kan belakang ke kanan Gini bang Oh iya Masuk langsung ke Jungle Gate kan Arah mau ke pos ojek Pas gue nengok ke kiri Tiba-tiba ada suara manggil Alpha Itu Ada manggil suara Alpha Gue mikir Topik Bukan yang lain Topik manggil mungkin Alpha Jadi gue gak mikir ke yang lain Ah udah gak jadi masalah Nah Pikar dateng Adam dateng Gue bilang Jalan duluan Lo ngapain Meritual lo ya Enggak Gue bilang Jalan duluan Oke oke Mereka bertiga jalan duluan bang Gue sendiri disitu Dan gue berdoa Gue hadiahin Gue percaya Bahkan di Al-Quran pun mengatakan Bahwasannya gunung itu hidup Gue percaya gunung itu ada Malaikat penjaganya Gue hadiahkan disitu Dengan Mengkhususkan gunung selamat Jawa Tengah Sohibur wilayah Iya Kemudian Gue ambil tanah bang Gue ambil tanah Di bawah Gue ambil sedikit Dan gue berucap gini Bismillahirrahmanirrahim Pahit manis lo Gue telan Gue disini cuman bersilaturahmi Ini rumah lo Apapun yang terjadi terhadap diri gue Mau gue celaka Atau Kenyataan fatalnya Bahkan mungkin mati Kembaliin lagi gue kesini Tempat dimana gue ngambil tanah ini Gue baca Bismillah Gue makan tanahnya sedikit Gue jalan Oke Itu selalu lakuin Kalau kemana pun Selalu bang Itu pesen orang tua Oke Lo ambil tanahnya sedikit Lo makan baca Bismillah Pahit manis lo Gue telan Tapi gue minta Apapun yang terjadi di atas Terhadap diri gue Balikin jasad gue kesini Jangan sampai gue hilang di atas Apalagi gue Gak sampai ketemu Iya gak sampai ketemu Begitu Akhirnya gue jalan lanjut jalan Sampailah gue nunggu Tim-tim yang lain itu Sekitar 20 menit Di Pos Ojek Di Pos Ojek 20 menit gue nunggu Itu kan ada perapian bang Gue nangetin badan Itu udah dingin banget bang Disitu Jadi Pos Ojek itu Di sebelah kiri itu Ada kayak Aliran sungai kecil Disitu Nah gue disitu Di dalam pos itu Ada tungku kecil Akhirnya gue nangetin badan Sama Adam Pikar Dan Topik Kami nunggu Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya datang nih bang Motor Datang loh Udah kumpul semua Leader gue nih Si perempuan ini satu Sama yang laki-laki lagi Mimpin doa lah Oke kita pimpin doa sekarang Mimpin doa Berdoa masing-masing Setelah itu dimulai Perjalanan Bismillah Berangkatlah kita 22 orang Ke Puncak Gunung Selamat Pihabambangan Nah Ini awalnya dari sini Gue jalan Adam ini Setelah kita ngelewatin Pos ojek Dan kita mau masuk Ke pos 1 Adam udah gak bisa Diajak komunikasi Jadi kalo gue tanya Adam Hmm Oh Aneh ya Aneh Udah aneh Jalan tuh Gue pikir gue gak jadi masalah Karena kita masih rame Sampai di pos 1 Yang lain anak-anak Kumpul nih bang Nah Ada satu temen gue bang Gue disitu janggal Mungkin mereka enggak Tapi gue janggal Ada satu namanya Kang Aris Dia ini beli pisang Orang kalo sampe Di warung Pos Di gunung itu Biasanya beli semangka Beli minum Beli gorengin Kalo enggak biar Kalo abis Ini kan kita baru berangkat Logistik full Dia beli pisang Satu sisir Gue ngeliatin dari jauh bang Dan disitu gue Gue gak Negor mereka Mereka bilangnya Youtuber-youtuber Karena setiap gue jalan Gue gak ngomong sama siapa Gue lebih menghabiskan Waktu gue untuk Apa gimana ya Menenangkan diri Dan gue coba Mengabadikan Momen disitu Kayak video-video pendek Foto-foto kayak gitu Nah Gue mikir bang Ini orang beli pisang Mau ngapain Enggak-enggak aja Gue bilang beli pisang Yang aneh lagi Pisang tenteng gak udah Gak dimasukin Film career Ada kita berangkat Berangkat Nah Sampai kita Mau memasuki Arah tanjakan Ke pos 2 Arah mau tanjakan Pos 2 itu Kita jalan Sekitar 15 langkah Setelah belokan Tiba-tiba Apa Petir itu Geluduk ya Ter Gue bilang sama leader gue Kak Kayaknya mau hujan Aman-aman kak Jangan panik Aman Jadi gue bilang Mungkin dia leader Gue gak punya boweneng Yaudah Si Adam bilang Pak 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 pake jas hujan Yang lain gak pake Itu awal mula gue berpisah Jadi kayak Ini udah gak Ini nih Kita udah gak Udah gak kasih jalan Udah gak singkran gitu Kita Anggaplah kita cuman numpang elep Udah Akhirnya gue pake jas hujan disitu Nah posisi gue masih makan permen olipop Bang Gue udah permen olipop Pengedian segede gini Panjang jalan gue makan permen olipop tuh bang Sampai akhirnya Gue sampe tanjakan atas pertama Disitu ada karung Ada karung landai Ada karung panjang gitu Sebelum tanjakan Nah pas sampe tengah-tengah Itu hujan deres Hujan deres Sedres-deresnya Campur angin Itu pohon segitu gede Sampai gimana Goyang gitu bang Saking goyang udah Gue disitu sempet ketakutan kan Gebel sama Kang Abdul Di depan gue Kang Abdul kan Kang Kita lanjut jalan Aman Kang Santai aja Saya mah gak bisa buru-buru Karena usianya juga sudah Udah ini Udah lanjut gitu Oh yaudah Kang Saya di belakang-akang ya Ya Gue jalan nih bang Awal masih becek-becek biasa Lama-lama Sebelum gue sampe ke pos 2 Sekitar 30 menit atau 40 menit lagi Gue sampe ke pos 2 Itu yang turun bukan air lagi bang Lumpur Jadi lumpurnya tuh turun dari atas Dan itu gue masih inget banget Sedang cool bang Di jalur pendaki ya bang Karena yang gue tau Jalur pendaki itu adalah jalur air kan Mungkin karena di Gunung Selamat itu Postur tanahnya itu Kedalam gitu Mungkin airnya jadi ngegenang Sehingga dalem mungkin menurut gue Tapi kalo misalkan datar Gue gak tau ketinggiannya berapa Tapi pada saat itu Ketika gue naik Yang gue inget Air itu sedenggul Dan gue jalan itu Naik menuju pos 2 Udah gak bisa pake kaki lagi Tapi Pake tangan Sampai gue buang Permain nollipop gue bang Gue sayang banget Itu permain nollipop Gue buang Gue jalan megang akar gini Terus sampe Sampai gue ngelawan arus Iya sambil bau keril berat nih Gue jalan terus ngelawan arus Kemudian terus kita lanjut jalan Sampailah kita di pos 2 Ini udah berpisah bang Di pos 2 ini berpisah Tim kita dari 22 Yang nyampe itu sekitar 9 orang Yang naiknya pada gimana? Sisanya ada yang udah naik Ada yang masih di belakang Jadi misah Jadi kalo gak salah disitu Perempuannya ada 3 atau 4 Gue gak begitu merhatiin Karena gue sampe di pos 2 Nah disitu posisinya gue Masih aman-aman aja bang Nah ini pelajaran mungkin buat semua ya bang Disitu ada Senior gue namanya Tetika Gitu bilang Pak lu Baju lu basah itu Ganti deh Gue mau hormati yang tua bang Gue buka baju gue Telanjang dada gitu Cuman pake telanjang Gue buka baju gue Gue ganti yang baru Badan gue gak bisa berhenti menggigil Gak bisa berhenti menggigil Terus gue begini Ini kenapa gue Sampai gue nampes pun susah Dan ketika gue sampe di pos 2 itu Bukan cuman gue ternyata menggigil Jadi pos 2 itu penuh dengan orang-orang Yang udah ngegelar matras Plus badannya dibalut lengket Semua kedinginan Saking dinginnya Saking dinginnya Dan disitu ada warung kan Di pos 2 itu bang Sebelah kanan itu ada warung Dia itu pake gas LPG Gas LPG Kompor gas LPG Tau kan bang Itu kan apinya lumayan bang Kalo gede Itu tangan gue sampe gue gini bang Di apinya yang gede itu Gak berasa Gak berasa Dan gue terus menggigil Akhirnya gue mikir Ini kalo gini terus Gue nyasain orang Gue harus jalan Gue bilang sama yang lain Gue duluan Gue ajak Adam sama pikar Sama si Apa namanya Satu lagi temen gue Ayo kita jalan Emang kenapa Gue udah gak kuat Ini badan gue menggigil Gue gak bisa nafas Jadi nafas susah bang Saking gue geter Karena diem ya Iya karena diem Gue bilang gue harus jalan Gue jalan akhirnya bang Lanjutin ke pos 3 Jalan terus ke pos 3 Kata gue gak nyampe-nyampe Di pos 3 Jauh banget gue mikir kan Itu air masih gitu Masih Itu karena kan itu baru mulai hujan ya bang Iya Masih terus hujan itu Nah Pas gue sampe di pos 3 Ternyata pos 3 penuh Dan banyak pendaki yang sudah lebih dulu Mulai start pendakian Sebelum gue mungkin 1-2 jam Mereka semua berkumpul di pos 3 Karena gak ada yang berani keluar Dan di pos 3 itu badai super Angin itu muter bang Sampai air dari air hujan itu Masuk ke dalam shelter Pos 3 itu Dan akhirnya kita semua Memaksakan diru untuk Minta izin Ke si budeh-budeh Yang menjualan warung di pos 3 itu Saya bilang Budeh Boleh gak saya ngingetin badan di api itu Sampai kayunya habis bang Jadi awalnya gue kesana Terus temen gue juga ikut Nah pas gue sampe di perapian itu Ada 4 orang perempuan lagi ngingetin badan juga disitu kan Akhirnya yang lain ikutan semua Malam apinya habis Bayunya habis Gue mikir Kasian si budeh Ini ntar malam gimana kan Kata gue Udah gue cabut deh Gue udah bener-bener kedinginan disitu bang Nah terus gue bilang disitu Gue coba untuk usulkan kan Ke leader Kak Kayaknya kita gak bisa lanjut ya kak Gue bilang Oh ada leader disitu Ada Dia baru sampe Bersampai dia langsung minggir Udah semua belum Udah aman Semuanya udah kumpul 22 orang kumpul lah Kita semua di pos 3 Udah kumpul disana Akhirnya leader gue bilang Udah kumpul semua Udah Terus gue bilang tuh Kak Kayaknya kita gak bisa lanjut ya kak Kita ngecam disini aja Besok kita summit jam 12 Atau jam 1 Ya kan Malam Nanti malam kita summit Jam 12 atau jam 1 Yang penting sekarang Makan dulu nih Mih Nganetin badan Atau gak Bikin minuman-minuman anget bang Kata gue gitu kan Gak bisa kak Kita harus lanjut Gue disitu udah gerendeng hati gue bang Dalam hati gue Yang punya badan Kan gue doa Cepet Lihat yang lain bang Ini perempuan yang lain Udah payah bang Udah payah Ini seukuran gue ya bang Gue Hebat gue menggigil bang Menggigil hebat badan gue disitu Sampai gimana ya Lewat ini gue mah Kalau gini terus Lewat gue bener bang Gue udah gak bisa Ngerasain tangan gue bang Itu baru Maksudnya Dibilang lebay Mungkin lebay bang Ini baru pos 3 bang Tapi kalau lu bilang lebay Ini gunung selamat Kalau lu pernah naik gunung selamat Lu cobain airnya Ini badai Ini hujan Ini angin Gue sampai pos 3 menggigil Gimana di atas Gue mikir gitu bang Ini pos 3 aja gini Gimana pos 5 Lu itu udah ngasih saran berarti Kalian Udah Dia bilang gak bisa Tapi pada saat itu tempat ada Buat spot spot Buat tenda gitu Hampir penuh Tapi ada untuk Ada aja ya Ada untuk 5 4 tenda Mungkin masih bisa Ke samping-samping gitu bang Tapi setidaknya masih bisa Maksud gue Biar kita istirahat dulu gitu kan Ngangetin badan Karena memang itu gue Di dalam shelter itu Dingin banget bang Bener-bener Dingin banget Dia bilang Gak bisa kak Terus kita gimana Kita harus lanjut Kata dia Lanjut kemana Kita pokoknya Titik kita kumpul Di pos 5 Oke Gue bilang Udah gak usah debat Gue bilang Apalagi perempuan Kita harga di leader Kita sini Peserta Oke kita jalan Kita lanjut Berangkat sampai Ke pos 5 Itu kalau gak salah Gue jam setengah 5 Sampai Pos 3 Itu di pos 3 Oh setengah 5 Udah di pos 3 Pos 3 Udah mau malam Kenapa gak di Itu alasan gue bang Kenapa kita gak Nge-camp disini Karena pertama Satu dingin Kedua lagi Angin bang Dan udah sore juga ya Udah sore juga Maksud gue Yang gue pikirin apa Samaran tuh Pos 4 nih Yang gue pikirin itu Pos 4 Akhirnya gue gak dapet ACC kan dari leader Oh yaudah gue ikutin aja Kata gue Adam gimana lanjut gak Ayo lanjut Gue masih aman Gue bingung ini anak Gak lelah sama sekali bang Gak kedinginan sama sekali Adam ini Si pikiran sama gue udah kacau Bisa dibilang gue Dia udah pelukan Medua gini pos 3 Tapi si Adam ini gak Diam aja ngerokok Gue bilang Orang kayak Yeti Gue bilang Gak ada dingin Yeti beruang salju gak ya Makhluk salju Gak ada dingin Gue lanjut bang Akhirnya Sampailah gue di Samaranto Itu aja maghrib Yang sampe di Samaranto pertama Gue Adam Pikar Kang Abdul Ajis Terima orang Yang lain di belakang Belum sampe Karena gue Duluan Ya mungkin karena gue kesel ya bang Gue kasih saran gak diterima Akhirnya gue duluan Duluan sampe di Samaranto Kang Abdul bilang Kopi dulu kali ya Kang Angetin badan Pas Samaranto Pas ada pohon tumbang Pas gue liat di pelang Kan ada pohon dua kayak gerbang itu Sebelah kira ada pelang Samaranto Tadi si Abah bilang di bawah Gak boleh disini katanya Kalau misalkan malam Setidaknya lewat Lewat sedikit lah Jangan disitu Tapi pikiran gue Jangan so tau Lu pertama kali kesini kan Jangan ngajarin yang lebih tua Pikiran gue ada yang lebih tua Lalu lama-lama aja Selesai itu bang Gak ada apa-apa Kita lanjut naik ke atas Yang anehnya itu Dari pos 4 Ke pos 5 Gue gak nyampe-nyampe Gue dari pos 4 itu Ajan maghrib Mungkin gue inget Di pos 5 itu Sekitar jam 8 Atau jam 11 Dan gue udah bener-bener Di posisi Sangat terendah Gue jujur pribadi Udah gak kuat lagi tuh ya Gak kuat bang Jadi gue sampe di pos 5 itu Sebelum saya pos 5 itu Ada kayak hutan lumut bang Banyak pohon-pohon tumbang itu Gue jalan disitu Itu ada suara orang manggil Hei 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 Dari arah atas Suara perempuan Laki-laki Itu saut-sautan Pikiran gue Pos 5 deket tuh depan Pikiran gue kan Kalo kita naik gunung Suara orang rame Itu pasti pos Ya kan Pikiran gue Pos 5 depan Ayo semangat-semangat Gue jalan Adam lagi bang Kacau lagi ini anak Gue istirahat Ada celah disitu bang Celah tebing kecil Gue masuk Gue jalan ke atas Gue liat ke kiri bang Ada air terjun Nah ini yang sampe sekarang ini Gue masih pertanyakan Air terjun bang Apakah ada air terjun di pos 4? Gak ada Itu Itu udah jurang Jelas bang Di sebelah kiri memang jurang Iya Sebelah kanan tebing Sebelah kiri memang jurang Tapi gue liat air terjun Itu sesudah maghrib Gue jelas liat air terjun Ke bawah itu Jadi air terjun di depan gue Jatuh ke bawah Mungkin itu jurang dalam ya bang Tapi depan gue itu air terjun Kayak hordeng putih gitu Turun ke bawah Cuman gue jelas itu air terjun Gue liatin lagi kan Mata gue kucak Ini kan memang gue basah bang Hujan masih deras bang Masih hujan angin Gue masih kucak-kucak mata gini Air terjun Dan gue hirau kan Pikiran gue ya Gunung Apapun ada Gue lanjut jalan Pas Adam gue balap Dam Gue depan Gue balap Gue liat mukanya Bibirnya biru bang Bibirnya biru Mukanya pucat Gue gak tegakan bang Karena dia temen gue Dam berhenti dam Diem aja Dam berhenti dam Diem aja Dam gue pukul nih Gue sampe kesel gitu bang Gue pukul nih Berhenti gak lu Enggak Gue digentang langsung Enggak Lu jangan ngatur-ngatur gue Ini bucket list gue Cita-cita Gue mau kesini Diem lo Gue bawain carry lo dam Lu udah pucat dam Gue takut lu pingsan Enggak Jangan ngatur-ngatur gue Jalan Gue udah mikir Anjir Ya anak dari awal Udah aneh nih gue bilang Dia jangan ngobrol Udah gak nyambung Ya kan Nah di pos 4 lewat itu Dia udah mulai begitu bang Akhirnya lanjut Kita jalan Sampailah tuh malem Udah gelap banget bang Gue gak tau itu Jember apa Gue udah ngeliat handphone lagi Sampai kita di pos 5 Pos 5 ada shelter Sebelah kanan Gue masuk Carry lo gue banting Baju gue buka Blanket gue lilit ke badan Gue masuk ke dalam Sleeping bag Gue tidur di tanah Gue bilang Kar Maaf ya kar Bukan gue egois Kenapa emang lu Gue lanjut berdiri Besok lu gotong badan gue Gue langsung masuk Blanket Eh apa Blanket Lilit Gue masuk ke dalam sleeping bag Gue tidur di kolong bangku Di tanah itu Gue langsung gini Dan pas gue lagi tidur Adam langsung nyolek badan gue Pak Alva Kenapa dam Udah lu nyantai aja Tenda gue yang bangun Gue yang masak Oke Gue masih mikir Anak kuat banget Ah bodo deh Gue udah gak kuat bang Gue tidur sebentar Gue tidur sebentar Kemudian gue bangun nih Berisik tim lain Sampai leader sampe nih Udah pernah sampe tuh Mereka bangun tenda Si Adam mendirikan tenda Tepat di bawah pohon Lima hari sebelum gue naik gunung itu Ada tiga pendaki yang sampe petir Tepatnya Tepat disitu gue ngerikan tenda Jadi si Adam nih Aneh yang gue bilang Ada space banyak Kenapa lu ngerikan tenda di jalan Itu jalur air bang Iya Gue tidur itu air jalan di belakang gue bang Itu tempat orang sampe petir Iya Ada garis polis lainnya itu Kuning itu Dia dirin disitu Orang gak ada yang mau ngeri disitu Kenapa dirin disitu Padahal tempat luas ya Luas Pas lima luas bang Iya Bahkan ada shelter juga kan Nah pikar gue gak tau pada saat itu dia ngapain Gue dibangunin Boy Tenda udah jadi Bangun Oke Gue masuk tenda Pak makan gak Sedumia deh Sedumia Kita makan bang Bareng-bareng Makan bareng-bareng Logistik mana kata dia Oh di gue semua nih Gue buka karyo Nih Keluarin beras Keluarin Gue gak salah gitu Bawa nugget Sosis Rollade Itu packingnya rapi bang Ya kita di supermarket Supermarket itu kan packingnya rapi bang Gak mungkin kalo bisa dibilang Rasanya gak enak Lo ke gurun mungkin Ini gunung dingin Pasti lebih Semakin awet kan Logikanya begitu Udah Dikeluarin sama gue semua Keluarin semua Dia masak Dia masak kan Ada masak Di tenda itu Kapasitas 3 Itu tenda gue Karena gue mikir yang tidur Dua ada pikar Dateng Bro Gak dapet lapak nih Gue udah ngedinginan Sini bang Gapung Topik Emang muat Muat bang Sini Numpuk aja kita biar hangat Oke Dia masuk Kayaknya logonnya banget bang Gila Masukin sama dia Udah gue bilang Bang barang lu Keluarin semua logistik Pakaian lu Keluarin semua Carry lu taruh luar aja Jangan dimasukin ke dalam Kan lumpur semua itu basah Oh iya iya Keluarin lah carry lu bang Malam itu Sangat indah bang Maksudnya kita gak ada Gangguan apapun Gak ada Gejala-gejala Atau hal-hal Janggal apapun Aman-aman aja Gue masih sempet Ngerokok dua batang Di tenda itu Tenda itu Akhirnya gue Masak Lanjut masak tuh Sama Adam Pikar dan Topik Topik bilang Hei Gue bawa buah Dia bawa apa Sama jeruk Iya Dia keluarin Gue makan Pahit Pahit Adam makan Pahit Pikar makan Pahit Topik juga makan Pahit Dia bilang apa Gue ditipu Kayaknya metekan apel Kok apel bisa pahit Gini katanya Udah Gue gak hirau kan pikiran gue Apel muda kali udah dipetikan Apel lebih harganya Murah kali pahit rasanya Atau gimana gue gak tau Cuma jelas itu apel pahit Apel merah Tapi pahit rasanya Sosis matang Mie matang Rolade matang Naget matang Mie enak Sosis Naget Rolade Asam Semuanya asam Kayak basi Bener-bener asam Gue makan Karena kita Gimana ya bang Perut kosong Lu hipo Mau enak-enak Lu makan Jangan sampai perut lu kosong Gue makan Gue ngomong-ngomong pikar Kar Apa Naget 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 Bucanda ya Enggak 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 Masa asam Kayak muka dia Udah tuh Jadi gue gak mau mikir Yang aneh-aneh lagi bang Udah selesai Udah beres Gue ngopi Ngerokok Udah tuh Adam tidur Pak gue tidur dulu Badan gue enak Oke Dia tidur Dia tidur Gak mau di tengah Gak mau di belakang Depan tebak Adam teman Tidur Tidur lah kita Pagi bangun Alarm bunyi Itu sekitar jam 4 sekian Telat bang Summit attacknya Telat Gue mau summit attack Sama teman-teman Dan kemarin Dari pos 1 Sampai pos 4 Gue gak ngerekam sama sekali Karena posisinya Hujan gede banget Dan Asli selamat Tracknya Bikin kita Ampun-ampunan Jadi gimana bro Ampun Ampun Rekamundit Buat kalian yang Orang-orang Disitu gue lanjut jalan Gak ada kejanggalan Itu bareng sama yang lain Iya Bareng sama yang lain Itu gak ada kejanggalan Gak ada kejanggalan Kita lanjut jalan Jadi malam itu Gue gak makan nasi Cuma makan mie Nugget Rolade Sama Sosis itu Mie apa Nasi gue gak makan Kita lanjut lagi jalan Sampai gue Mau Dikit lagi Sampai ke pos 6 Itu dada gue sakit Dada gue sakit Gue mikir Apa karena gue masuk angin Apa karena memang Disini dingin Gue bilang sama Kang Abdul Kang Gak ada saya sakit Sakit gimana Kang Kurang oksigen kali Kata dia Enggak kan Ini Sakit gue bilang Kayak Ditusuk Gimana bang Dari gue tuh sakit banget Sampai tetek gitu Udah Kang Pelan-pelan aja Gue ngerokok Makin sakit bang Makin sakit Pikiran gue Apa gue masuk angin Apa gimana ini Udah deh Lanjut jalan Rokok gue buang Gue lanjut naik ke atas Sampai pos 7 Masih sakit Pas sampe di Pos 8 Itu sang yang jampang Kalau gak salah Pos 8 Aman tuh Itu kita sampe pos 8 Selatan pagi Pos 8 Sang yang jampang Gimana Kang Abdul Aman Ini yang hampir setengah sadar Aman Coba bocah bokor Hey Aman Oke res Juga gak sakit lagi Gak sakit Aman semua Adam ketawa Riang Normal lagi tuh Normal Dia ceria Tapi dia masih tetep masak Dia masak air Gue ada videonya disitu Gue sampe Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Semangat Semangat Dari pos 8 Kita lanjut Ke pos 9 Pelawangannya Sampai kesana Gue pisah sama Adam Gue pisah juga sama Pikar Pisah juga sama Topik Gue jalan sendiri Di paling belakang Bang Karena gue pikir Gue masih Gimana ya Bang Masih terpesona dengan Keunikan nih Gunung Selamat Gue kira Atasnya nih tanah Atau pasir Ternyata batu Warna merah kan Kayak batu-bata digerus gitu Sampai gue pegang Bang Ini bukan tanah Gue gitu Oh ini batu Indah banget Gunung Selamat Itu lumayan cerah Kita di pos 9 itu Masih bisa ngeliat awan Masih bisa ngeliat lautan awan Sampai pertengahan Mau sampe puncak Itu pun masih ngeliat awan Nah pas kita sudah sampe puncak Itu gue bareng Sama temen-temen gue tuh Sama yang lain Yang 22 orang itu Bareng kita naik ke atas Nah sebelum sampe puncak itu Gue isirat dulu Bang Karena memang kan Tas Tas yang isinya air itu kan Disipikar Handphone juga disipikar Gue cuman ngantongin satu Dikantong gue Bang Apa tuh? Mangga muda Mangga muda? Gue bawa Mangga muda Dari si topik itu bukan? Bukan Gue memang bawa Mangga muda Gue kalo naik gunung Suka bawa Mangga muda Bang Satu kan Kalo gue ngantuk Bang Itu kan asem Bikin mata gue melek Bang Gue makan Mangga muda nih Di pinggiran tebing Sambil gue ngeliatin lautan awan Indah banget gitu Masih Adam di atas tuh Lagi ngerokok di atas Pak jalan gak? Duluan Gue lagi makan Oh yaudah Dia naik ke atas duluan Gue ketemu lah Satu rombongan nih Dari Kalo gak salah Dari Sampe ya Namanya Kang Fajar Kang Iya kenapa? Punya rokok gak? Rokok di atas Kang Sama temen Oh Gak apa-apa sih Saya mau nawarin Nanti gue Baik banget nih orang Boleh deh Kang Gue ambil rokok sebatang Sampurna mili Bang Terus deh ngomong Tapi boleh bater gak sama mangga Dia juga ternyata Memangga muda gue Ini buah banyak berapa? Buah satu Satu buah tapi yang makan banyak Jadi satu mangga Bukan gigitan siapa aja Dari situlah gue Ketemu sama temen-temen baru Sampai tukeran kontak Kita foto Foto-foto bareng Sambil makan mangga Gue jalan lagi Eh Kang lanjut ke puncak Atau nanti ke siangan Oke Gue lanjut ke puncak Sampai puncak Itu jam 1 Jam 1 Jam 12 Sekitar jam situ Jam 12 Satu Sampai puncak Nah sampe puncak itu Tembok Sampai puncak tembok Akhirnya gue jalan Pikar sama Adam Topik jalan duluan Kan saling kita bikin video nih Bang Pas kabut itu jalan Angin Kabut semua Kan bagus banget tuh Bang Dilihatnya Kayak Lu jalan 5 menit kemudian lu ilang langsung Di video ini gitu kan Ini satu-satu di video ini Bang Nah Pikar jalan Adam jalan Topik jalan Gue terakhir kan Bang Lalu lu gak ada yang videoin Gue gak ada yang videoin Memang gue gak minta di videoin Akhirnya gue kamera depan Gue pengen videoin kamera depan Tapi salah Enggak Gak bagus Gue pencet Teg Gak bagus Gue ulang lagi Udah kejauhan kata gue Temen gue udah gak keliatan Gue lanjut Nah Di dalam video itu Ada suara perempuan yang di Jungle gate itu lagi Bang Tapi dia sambil ketawa Alpha Hahaha Padahal disitu gak ada perempuan Dan disitu gue sendiri Gue lanjut jalan lagi ke puncak Kita foto-foto Kita video-video segala macam Udah kita ngerokok Ngopi Bareng-bareng kita nyemil biskuit Selesai kita foto di plakat itu Bareng-bareng Kita turun Sekiranya gue Hanya segitu Gak ada yang aneh-aneh lagi Aman lah ya Aman Baik gue Alhamdulillah Gue turun Bang Gue turun Sampai Post 9 aman Post 8 aman Post 7 aman Post 6 aman Post 5 aman Si Picar bilang sama Topic Bang gue ambil air dulu Buat masak nasi Oh yaudah Gue packing ya Punya lu sini sekalian gue packingin Gue aman udah gue plastikin Tinggal lu masuk-masuk aja ke bawah Lu tau kan susunannya Tau Gue gitu kan Slipping bag disini Ini baju disini Susunannya gitu Oke Gue sama Adam packing Sambil Ngebersih-bersihin tenda Bang Karena kan berantakan malam tuh lumpur semua Adam Kalau dari arah basecamp itu ada sebelah kiri Di belakang Agak turun Ya agak turun di belakang warung Sudah Nah disitu gue bilang sama Adam Gue tidur liat Bang kenapa lu Tau malah gue pusing Serius Pak Makan dulu Yaudah deh Jangan tidur dulu katanya Yaudah makan dulu deh Tungguin Nasi Gak matang-matang Bang Gak beres Berapa enjang itu? 40-50 menit Gak matang-matang Padahal estimasi air Dan kita bukan Masak Nasi sekali dua kali Di gunung Maksudnya kita udah sering gitu Masak nasi gunung Tapi kok ini gak matang-matang Jadi Kelihatan matang Kita makan Mentah Masih kletis ya Kletis lagi Ditambahin lagi airnya Mentah lagi Sampai akhirnya gue makan juga tuh nasi Bang Agak-agak kletis Kletis Gue makan nasi Lagunya masih sama Kayak nugget asem Nugget asem Kornet asem Sosis asem Gue lanjut makan lagi Setelah makan Udah speaker udah makan semua Gue tidur Bang Ini layar belakang Tendak Ini pintu disini Ini layar belakang Muka gue mana belakang Gue tidur Gue tidur baca dua Bismillahirrahmanirrahim Gue baca dua tidur Bangungin gue ya Kalau udah pada packing yang lain Karena gue tau yang lain Masak Turunnya tuh santai gitu Eh santai ya santai ya Gak buru-buru Oke oke Kena malam gak apa-apa ya Iya gak apa-apa Santai gitu Jadi gue pikir Daripada gue bangun-bangun Gue tidur dulu sebentar kan Maksudnya gue lumayan dari pos 5 ke Basecamp Lumayan jauh juga perjalanan Yaudah gue tidur Yaudah gue tidur Gak begitu lama gue tidur Sekitar 20-30 menitan Gue ngeliat bang Dari depan muka gue Ini kan layar Layar tenda ini Depan muka gue Ada ibu-ibu dateng Ibu-ibu dateng sama anak kecil Posisi tangannya buntung Si ibu-ibunya tangannya buntung Satu Anak kecilnya juga tangannya buntung Jadi si ibu ini gandeng tangan anaknya satu Nyamperin ke gue Kalau gue merem begini pun Gue masih kebayang bang Gue gak bisa lupa Bentuk Wujudnya tuh seperti apa Matanya berdarah Mulutnya berdarah Tangan ini Dari buntung segini tuh Udah keluar darah Jelas itu gue liat Tangan dia nembus ke dalam tenda gue bang Kemudian Tangan gue dipegang Teg Diangkat gini Mana temanmu yang ngotorin rumah saya Kemarin Akhirnya dari situ Gue bangun Pas gue sadar Posisi gue udah dikerubutin Dikerubutin sama temen-temen Akhirnya si Adan Ternyata kematian Eh tolong-tolong Alpa Hippo Karena posisi tangan gue kaku Gini bang Mereka kira Hippo Padahal tangan gue dipegang Sama ibu itu Oh itu aslinya masih dipegang Asli Gue udah sadar tangan gue masih begini Oke Dan gue tuh gak bisa ngomong Mereka kira gue gak bisa nafas Gue gak bisa nafas Jadi gak bisa nafas tangannya kaku Struk ringan Struk sebelah gitu Misalkan dari tangan kanan Sampai kaki kanan Gue struk Makanya gue gak bisa ngomong Padahal gue masih ngeliat Dari mimpi itu nyambung Ke nyata Gue masih liat Itu ibu-ibu sama anak kecil itu Tembus Jadi bukan mata gue yang tembus Tapi badan dia yang masuk ke dalam tenda Akhirnya dia bilang Dia bilang seperti itu Satu kali Terus tangan gue gak dilepas sama dia Masih dipegang aja Masih dipegang Ketika masuk Ditepok tangan gue Buka baju lu Buka baju semua Dibalurin pake minyak kaya putih Semua Balurin minyak kaya putih Dililit lengket Udah makan belum? Udah teh Lu aman kan? Aman? Bisa nafas gak? Bisa Ayo ke shelter Ketika Dia senior gue Dia maksudnya GC banget bang Gitu kalo ngeliatnya gitu Dia GC banget gue Maksudnya respect gue Mereka asli Keluar-keluar Nah si leader nih Minjemin gue kos kaki Pakai lah kos kaki gue tebal Pakai belengkot Wah udah Serty gue bang Udah anti Anti badai Menurut mereka itu Lu hipo Gue hipo Menurut mereka Padahal gue gak hipo Gue masih ngeliat si ibu itu Setelah ketika keluar Lu bisa kan jalan sendiri Bisa Dan Temen itu siapa Ya teh Adam keluar Siap nih Di depan Depan tenda Udah pake renkot Itu hujan bang Pas gue muncak Itu berhenti Pas turun Itu hujan lagi Sampai malam itu hujan lagi Gak berhenti Nah lanjut Gue keluar tenda Di depan tenda gue Itu tenda leader Di samping tenda di leader Itu pohon gede Dan dari depan pohon itu bang Gue ngeliat orang Bajunya serba hitam Pake topi capi Jadi pas gue keluar Gue ngeliatnya gue kaget Allah akbar Gue jatoh gini kan Dia pikir Masih apa hipo lagi Kambuh lagi Kambuh lagi Lari lah dua orang Terus lari Gue dipampah Dipampah Dibawa ke shelter Nah si leader perempuan ini Sampai pukulin gue Ya gue masih shock gitu bang Maksud gue Ini tadi istrinya mana Sekarang bapaknya kan Gue gak tau ini sekeluarga Apabila kemana yang gue jelas Gue ditambahin sama senior lu itu Karena mungkin biar sadar gitu ya Padahal lu sadar itu Gue sadar Yang mungkin gue kaget Ini gak hilang-hilang bang Oh masih ada Si ibunya Si ibu-ibu yang tangan buntung itu Sama anak kecil itu Ketika tangan gue ditepok Itu gak ada Tapi setelah gue keluar tenda Gue diliatin sama yang itu Sama yang laki-laki Pake topi caping gitu Itu baju serba hitam Hitam Telanannya hitam Man mukanya gue gak keliatan Karena ketutup topi caping Kayak ada gelap Gak siluet gitu Akhirnya gue jalan Gue jatuh Gue dibawa tuh ke shelter Dua orang gue dipampah gitu bang Gue didudukin di shelter Kalpah baca Alpateka Ini siliter orang Jawa Kalpah baca Alpateka Kalpah baca Alpateka Gue gak apa-apa Gue bilang Enggak baca dulu Eh gue gak apa-apa Gue cuman pengen ngomong disini Amal lu semua Tolong jujur Siapa pelakunya Gue bilang gitu Gue tuh masih Ternyeng-nyeng di kepala Sampai gue jatuh bang Sampai gue jatuh Gue ngeliat itu Orang yang tinggi gede itu Gue masih gak hirau kan Yang gue masih Masih kepikiran itu Selalu Teringat Ucapan dia Siapa temanmu yang kemarin Ngotorin rumah saya Bersihin Dia bilang begitu kan Gue masih bingung Gue gak apa-apa Udah lu sadar Sampai Teman gue juga Ah lu jangan gitu dong Lu sadar Gue gak apa-apa Gue sadar Ini berapa Satu Ini dua Gue sadar Cuman gue tanya Tolong jujur Siapa pelakunya Gue bilang kayak gitu kan Akhirnya gak ada yang mau ngaku tuh bang Gak ada yang mau ngaku Udah dah Bawa si Alpa Si Alpa makin ngaco Karena gue yang ngeliat sendiri Gue dibilang ngaco Padahal gue sadar Dari pos lima itu Turun gue ke bawah bang Pas turunan pertama kan Ini rada ke kanan Terus ke kiri lagi kan Nah dari situ tuh Si orang ini ngikutin terus Gue liat ke kiri ada dia Gue liat ke kanan Di pinggiran pohon Ada lagi dia Gue nengok ke belakang Ada lagi dia Sampai yang nemenin gue disitu Kang Abdul Kang Abi Pikar Adam misah sama gue bang Karena gue dievakuasi duluan Ditarik gue Turun lu gak bener gitu kan Turun lu gak bener Ketua gitu Kang Abdul Kang Abi Tuh yang bawa gue tiga orang Eh dua orang Sama gue tiga Turun Sampai gue dituntun Mereka gak bisa ngimbangin nuntun gue bang Arti kata mereka gak bisa ngimbangin nuntun gue Kenapa? Langkah gue lebih cepet dari mereka Dan gue pun gak tau kenapa itu Orang sadar ya? Gue sadar Tapi gue gak merasakan haus Dan setiap langkah yang gue pijakan Mau itu jarak dari tanah tebing kesini Sekitar 1 meter atau 2 meter Atau 1 meter setengah Atau setengah meter Itu gue lompat-lompat aja Duk-duk-duk-duk Ya orang naik gunung kan lompat Jik-jik kebang Itu gak ada kayak Sakit lah Keram lah Atau kaki lu kayak Jempol Iya-iya Selip gitu Enggak Gue seakan-akan gue jalan di lurusan Itu yang gue rasa Selama gue liat dia Ini ngikutin Makhluk yang mana nih? Yang ibu-ibu? Bukan Ibu-ibu udah hilang Itu yang tinggi, gede Baju hitam, serba hitam Pakai topi caping Itu ngikutin gue Sampai gue di post 3 Kak Abdul bilang Kang, saya udah gak kuat Berhenti dulu Ah, kang kayak orang gila nih Jalannya Gue jalan ngebut bang Gak capek Gak minum Padahal licin ya Padahal licin Jadi yang gue pikirin tuh Bukan takut Gue gak mau ngeliat lu Lu siapa sih ngikutin gue mulu Jadi gue gak mau Udah masih ibu Ibu tadi sama anak kecil yang tangan buntung Yang berdarah-darah Terus sekarang ini Yang orang ini Mukanya gak keliatan bang Siluet Cuman yang gue jelas itu Badannya itu hitam Hitam itu bukan karena kulitnya hitam Tapi dia pake baju hitam Pake topi caping Kayak petani Gede bang Kalau kita bilang Semana ya bang Seukuran Tiang lampu jalan Tingginya Seukuran tiang lampu jalan Gue lanjut jalan Terus Post 3 gue bablas Gak berhenti Kak Abdul minum Gue dipejar sama Kang Abi Kang Ayo sama saya Kang istighfar Iya Kang Akan yang ngajarin saya Ini saya ngucapnya Subhanallah 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 Gue sepanjang jalan gak berhenti Istighfar gue Astagfirullahaladzim Gue jikir subhanallah La ilah ilallah Semua gue baca Ayat kursi gue baca Gue gak lepas Lo ngapain sih ngikutin gue Terus Salah gue dimana Gue awal naik sopan Terus gue Setiap ada pohon Besar bang Gue selalu ngomong Permisi Numpang lewat Dalam hati bang Karena gue percaya Pengalaman gue Di gunung-gunung lain Gue percaya Dari hal yang sebelum-sebelumnya Kayak Ada dia Mungkin dia lagi duduk Apa dia yang ngapain Permisi Numpang lewat Gue selalu gitu Gue gak sebrono Asal Semau gue sendiri Bodoh amat Gue mikir Gue disini numpang Gue bersilaturahmi Ini rumah lu Gue disini cuman tamu Maksudnya Lu mau ngilangin gue Gak susah buat lu Iya bener gampang Iya Makanya gue disitu Berusaha sesuatu Ini pikiran gue bang Kenapa lu ngikutin gue terus Gue kan gak salah apa-apa Ya kan Nah Ada yang ketinggalan nih bang Ada yang ketinggalan Sebelum gue sampai di pos 3 Itu kan sampai pos 4 dulu ya Mohon maaf Sampai pos 4 Kang Abdul Kang Abi Itu gue berhenti Mereka Kang Abdul Dan Kang Abi Itu ngeliat gue Melukin dan nyumin pohon Yang ada Pelang sama rantun Di pandangan mereka Ya gue begini Lu kayak cium Kayak orang Kayak gitu deh Tapi asli gak gitu Lu lagi apa itu Aslinya gue tempelin jidat gue Di pelang Di pohon gede Ini sini pelang sama rantun Gue tempelin jidat gue Gue bilang Siapapun Teman saya Yang punya salah Tolong maafin Biar kita pulang semua Salah gak bang Enggak sih Mewakili Karena gue yang ngeliat Mereka enggak Tolong Siapapun Gue bilang Teman saya Yang berlaku tidak baik Teman saya Yang tidak sopan Atau Berbicara sembarangan Tolong dimaafkan Saya izin pamit Biar semuanya pulang Tanpa kekurangan apapun Apalagi gue tempelin Maksud gue Ini Jawa Orang Jawa Terkenal dengan Sopan santunnya kan Ya gue tempelin jidat gue Sampai Bener-bener hati gue tuh Berucap disitu kayak Gue minta maaf Gue mau wakili Gue pamit ya Assalamualaikum Gue masih ngucap Gue pergi dari situ Gak lama gue pergi dari situ Ada tiga pendaki Perempuan satu Laki-laki dua Ketemu nih gue Sudah lewat sama rantu Gue belok kanan Dia lewat Semangat kak Si perempuan bilang sama gue Semangat kak Ya Dia jalan Sekitar sepuluh menit Atau Berapa sepuluh menit Ya gak jauh Gak jauh Beda jaraknya Lari mereka Turun lagi Hampir mau ngebalap gue Kenapa bang Ditanya sama Kak Ambi Kenapa bang Gak apa-apa Dia jakin berhenti Saya ngeliat tenda Warna oranye Di sama rantu Dari sini Tadi yang saya nyapa Abang Saya sapa Saya liat tenda warna oranye Saya sampe sama rantu Gak ada tenda Saya balik lagi Saya mau ke pos tiga Itu tiga orang itu berarti Belum nyampe Udah yang saya liat dulu Berarti Kayak masih jauh nih Kan memang kan Kalau dari pos tiga Mau ke pos empat Kan keliatan bang Dia ngeliat ada tenda Ada tenda Kalau sampai pos empat Gak ada Gak ada Dia balik lagi langsung Saya mau ke pos tiga aja Dia berada tiga doang Mungkin iseng Gue gak tau kenapa Udah gue langsung bablas Turun Dan gue masih diikutin Terus disitu Sama Yang tadi tinggi gede itu Akhirnya Ajan maghrib lah Ajan maghrib Tepat gue Sampai di pos dua Halo sob Sebelum lanjut ke video Gue mau kasih tau nih Bagi teman-teman semua Yang mempunyai cerita horror Kalian bisa langsung aja Kirim cerita kalian Ke instagram kita Yaitu Dengan kewala.chbsofagi.edv Atau ke email Bsofagi.ch At gmail.com Tunggu apa lagi Langsung aja Kirim cerita kalian Segera Oke Akhirnya gue sampe tuh bang Di pos dua Nah pada saat itu Itu ajan maghrib Ada temen gue satu Yang namanya Ronald ini Gue gak berkomunikasi sama dia Tapi dia satu tim Sama gue satu elep Di handphonenya aplikasi aja Dan bunyi bang Allahu Akbar Dan sebagainya Gue ditepok lah Sama Bang Abdul Dari belakang Berhenti Iya bang Lipir kiri Siap bang Gue melipir Itu gue haus banget Haus banget gue Seakan-akan gue kayak Abis jalan di gurun dua hari Haus banget banget gue Disitu ada pendaki Lagi masak Ah gak naik Enggak Saya backup disini Lagi masak Buat yang turun Oh gitu Iya jadi kalo malem Gak terlalu jauh Boleh minta minum Oh boleh Gue bisa dibilang Orang gak punya pikiran Gue orang gak punya pikiran Minta air minum Mungkin segini bang Itu air orang kan Iya Gue minum Bang maaf ya bang Gak apa-apa bang Kalau kurang Masih ada banyak kita Kata dia gitu Enggak usah bang Cukup makasih ya Tapi lu masih aus itu Udah selesai Pokoknya itu Pas gue tepok Itu gue bener-bener Aus banget bang Aus banget Dan setelah gue duduk Gue ngerokok Asli Gue gak bisa jalan Gue gak bisa jalan Capek Bener-bener capek Itu kalo pernah lu naik Salak dua Tektok Iya Naik Turun Naik lagi Turun Mungkin rasanya kayak gitu Nih tegang semua Keram Gue jalan gak bisa Akhirnya gue jalan begini Merangka ke belakang Jongkok Pelan-pelan sampe ngerabah Dari saat itu Headlamp habis semua Habis di malam Habis dipake buat summit attack Turun Sisa sedikit Nah Udah selesai disitu Selesai ajaan Gue dikasih cemilan Gue makan Gue ngerokok Gue bilang sama Kang Abi Kang saya gak bisa jalan Ayo Kang Pelan-pelan bisa Masa gak bisa Lalu dia Bismillah ya Tapi jangan buru-buru nih Headlamp saya udah gedip-gedip Udah Redup gitu bang Udah pelan-pelan aja Gak tadi ya Oh oke deh bang Turun lah bang Sudah jalan maghrib Sebelum gue Balik ke jalur Kan gue masih melipir ke kiri Rona lewat Gue liat Rona lewat Bang Kang Si Rona Yang anak Jakarta Keteng Abdul Iya Biarin dia menyusul Tetika kali Sama Kang Alek Depan Si Pahmi jalan Tep-tep-tep Lo sama siapa? Sama Ronald Mana? Lo belakang Itu ajaan Sudah ajaan Dan di pos 2 sepi bang Gak ada orang sama sekali Itu warung aja udah gak ada Yang kemarin gue Yang kemarin gue pake kompornya Buat ngangetin tangan Udah gak ada Sepi Itu gue serasa Alam kubur kayak gini Kalian apa lebih serem lagi Gue bilang Itu gue Serem banget bang Bener-bener Pas gue masuk pos 2 tuh Merinding semua badan gue Tapi gue udah gak diikuti lagi Sama yang topi caping itu udah gak ada Pas gue ditepok itu udah gak ada Tapi gue merasakan haus Dan kaki gue sakit Efeknya mungkin Mungkin gitu Akhirnya gue jalan pelan-pelan Gue masih mikirin Ronald Astagfirullah Lagi gak habis-habis Gue dari ibu-ibu Terus yang tadi topi caping Terus si Ronald lewat Si Bang Uy bilang Mana Ronald? Di belakang Padahal si Ronald Ada di pos 3 Dia gak kayak Dan itu yang net? Gue Gue doang Kak Abdul kan lagi ini 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 semangka Yang masak tadi Gue bilang pendaki lain yang lagi masak Kak Abdul lagi ngobrol Karena kan muka gue ke arah jalanan Ini kan melipir ke kiri tuh Ada kayak pos kecil Kayak Pos kuritir ya kecil banget gitu Nah mereka situ bangun place it Itu Kak Abdul lagi ngobrol Gue liat Ronald lewat Duk-duk-duk-duk-duk Si Ronald Kang Si Ronald Biarin Kalau dulu orangnya enjoy Gak mau mikir gitu Aneh-aneh gitu Udah Hajit Kang Udah gak lama Pahmi Ada nih Nah Si Pahmi Itu diem di pos 2 Nungguin Nungguin Apa namanya Nungguin yang lain Disitu akhirnya Nungguin yang lain Adalah Kang Aris turun tuh Kang Aris Terus Terus Gue Kang Abi Kang Abdul Empat orang Kita turun Pahmi gak sama gue Pahmi gak sama gue Beda rombongan Beda rombongan Pahmi Nunggu di pos 2 Itu Pos 2 bayangan Kalau kita kan Bukan pos 2 itu Pos 2 bayangan lah Katakan lah Dia disitu Katanya nungguin yang lain Nungguin si Dinda Ini yang orang tangkaran Sama si Asit Sama si Jackie Itu orang tangkaran Nungguin dia mungkin Ya udah gue jalan perempat Menggunakan Pencahayaan yang seadanya Kita turun Masih aman Masih aman Pas mau mendekati Pos 1 itu Yang tadi gue bilang Gue udah jalan itu Air itu Sama lumpur itu Hampir sedenggul itu Gue istirahat bang Kok jalanan Bercabang Kata gue Ini 4-4 yang Lihat Dan orang yang gue ceritain ini Mungkin akan menonton video ini Di kiri jalanan Di kanan jalanan Gue berusaha Gue ambil dari jalan tengah Dari simpangan yang meragukan Gue lurus nih Kang lurus aja Lurus-lurus kita jalan Setiap kita jalan Pohon itu bunyi Kita berhenti Dia senyap Kita jalan lagi bang Bunyi lagi Kita berhenti Dia diim lagi Itu gue bingung Kang ini jalan bener kesini Pohon itu tumbang bang depan gue Bener kang Udah kita tebas aja Kita naik ke atas Kita ngabel Udah gue ikutin Sudah gue lewatin pohon Yang tadi gue bilang karung Karung di awal Karung berbaris itu Ada jalan landai sedikit Arahmu ke pos 1 Disitu Sebelum kita injek karung Kak Abi langsung ngomong Jangan maju Kenapa Kang? Ini kali Jangan Jangan maju Airnya deres Mundur-mundur Gue sama Kang Abdul sadar Paling sadar Kang Astagfirullahaladzim Kata Kang Abdul Udah malem ini Hei Demi Allah Kang Ini kali Jangan kesini Kali Dia bilang kali Dia berhenti di karung Sudah karung kali Gue liat jalanan ini Gak lama dia masih sibuk begitu Gue berusaha tenangin Pas gue nengok ke belakang Kang Aris Boker kan gede dia Berat Deg 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 Jalan langsung duduk Nunggak ke atas Gue tepok jidat Aduh Apalagi nih Sekitar Satu menit Dia ngomong Aintekar di pasarnya Kang Abi liat Kali Kang Aris bilang Ini pasar Hei Hei Udah Kang Abdul bilang Kang suruh baca sholat narya Gue gak pedul baca sholat narya Udah Sholat narya Baca sholat Baca-bacaan semua Tapi gue pesak-pesak Kang Abi kan Kang Ayo Kang Kita pulang Udah malem Kang Udah capek Semua Ayo Kang Udah tuh Gak lama Di stikpar tuh Stikpar Saya merem deh Merem Gue tarik Itu posisi gue Udah belum mulai fit lagi Walaupun Jalan masih Ngerangka-ngerangka Tapi maksud gue Mungkin semua orang Semua pendaki Mungkin Mayoritas Akan mengalami hal yang sama Ketika Kalian berada di titik terendah Terus ngeliat Ada temen yang Ini bukan titik terendah lagi Tapi ini bisa membahayakan Dirinya sendiri Lalu Gitu kan Udah gue Sikat Gue teng-teng Gue bawa Turun Sebelum kita sampai pos 1 Gue denger aja Kang Ini kita sampai pos 1 Belum Kang Alfa Kita masih di tengah-tengah ini Ini yang Kang Alfa Buang permain nol hip hop Masih di jalur air Masih di jalur air sama lumpur Gue denger aja Gue pikir bawa base game Dan gue gak kepikiran Bahwasannya pos 1 itu Belum sampai Pikiran gue udah lewat Kan udah gak punya headlight Gelap bang Sebuah gelap Kang denger Dengar Sebenernya denger Ajan Isa mungkin ya Kalau dibilang Isa Gue cepet banget bang Kan gue dari pos 2 Sedangkan itu pos 1 Yang awal itu aja Belum Akhirnya gue jalan aja gitu Kang Abdul bilang Istirahat dulu disini Ya Kang Jangan kosong Di belakang si Ronald Gue gak tau Datang dari mana Ini Ronald asli nih Asli Gak pake headlamp dia jalan Gelap gelapan Kaya belakang ini orang Orang Jakarta Dia gue gak tau Dia di daerah mana Gak ngobrol Kita gak komunikasi Tapi yang tau dia Ronald Namanya Ronald Jadi belakang Eh pada disini Kayak sehetan udah dateng dateng Gak pake headlamp Tontonnya apa Pada disini Gue istirah Posisi kan turunan gini Kang Abdul mana disini Gue disini Kang Abi Kang Aris Ronald Jadi jalanan ditutup sama Ronald Gue sama Kang Abdul di kiri Kang Aris sama Kang Abi di kanan Ronald nutupin jalan Sendiri duduk gini Tengah ya Tengah Kang Abdul tasnya Taro gelas Taro gelas gunung kan Itu disebelah kanan Berarti kan deket Ronald Sedangkan Ronald jaraknya bisa 4 tangga Agak di atas lah ya Gue disini Ya Ronald ditembok situ Agak-agak jauh Kita lagi diem bang Bengong Sambil dalam hati itu istighfar Sambil baca salawat terus Karena kita Udah aneh Banyak yang kita lihat bang Udah aneh banyak banget yang kita lihat Udah gue diem Gelas Kang Abdul Tiba-tiba bunyi sentil Tiba-tiba bunyi sentil Apa 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 Legitasi Lebat Sentil Kok mikir hewan gak mungkin bisa nyentil gitu Apalagi Batu nyambit jatuh gak mungkin Gue lanjut jalan Lanjut jalan Pas gue udah mau sampai ke pos 1 Itu di center bang Kuk kluk 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 Dari atas itu Center putih Pikiran gue, Polhut nih Gue teriak, Bang, tolong Gue minta tolong, karena memang Udah payah Kita udah payah semua Pasrah Ternyata bukan Gue pikir itu udah Polhut Astagfirullahaladzim, gue udah Pikiran gue, gue lelah kali ya Oke, gue lelah ini Gue coba untuk terus fokus, Bang Gue fokus, gue jalan sambil salawatan Mulai gue pake suara gitu Jalan terus, setiap langkah gue salawatan Sampailah di pos 1 Shelternya lumayan gede, kan ada yang di atas Di atas gue duduk, tuh gelap, gak keliatan apa-apa Baru gue duduk gini Alhamdulillah Gue nengok ke kiri, ke bawah itu udah keliatan lampu sedikit-sedikit, Bang Lampu warga Perkampungan Gue duduk gini Pala masuk dari sini, pucat paneset Pala, pala Pala orang Masuk dari ketek gue sini Set Nengok, gimana Gini loh Set, gitu masuk Allah Akbar Kang, ayo jalan, gue bilang Gue gak ngomong Ya, Kang Tapi lu jelas ngeliatnya itu Jelas, pala Ada mukanya? Ada, pucat Bukan putih ya, Bang Pucat Lebih kayak ke abu-abu, gimana Pucat Masuk di Kan karir gini Gue gini, Bang Jadi Ini kan ada Janggaan gitu Gue gini Dia masuk palanya gini Gue turun ke bawah Turun ke bawah sampai pos 1 Ada warung 1 yang masih buka A Dicariin Sama siapa Itu Polhut beneran Sampai tukang ojek Tiga orang Aman, A Aman, Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Yuk turun semua Turun Gue udah gak kuat Kali itu Gue gak jalan kaki Gue naik ojek Nek ojek ya Sampailah kita ke Basecamp Sampai Basecamp Gue bersih-bersih Tetika sama Bang Alek Udah di bawah Kan dia kan memang turun duluan Sebelum gue dibopong Dia duluan gitu Kayak dia bilang Gue buka jalan deh duluan Dia udah di bawah Pak Udah ganti baju belum? Udah teh Sini gue kerokin Gue dikerokin nih sama Tetika Pikirannya gue masuk Dia masih mikirin yang gue di pos 5 Bang Oh Mikirin yang ini Gue dikerokin lah Sampai Tetika Dikerokin tuh Merah banget nih Lo masuk angin Dah senang Sentai hangat Gue gak sentai hangat Gue gak lo kok Dinda Asid Jaki turun Gilang Ajis turun Laporan Itu Perempuan satu Gak bisa turun Kenapa? Kesurupan Rombongan gitu Rombongan Dan gue bilang Pahmi mana? Pahmi di pos 3 Terus pos 2 Terus ya Pahmi sama Adam Pahmi topik Pikir Adam Di pos 3 Mereka berhenti di pos 3 Masuk ke shelter Terus yang itu? Ronald yang pertama Iya Yang Pahmi yang kedua juga ya? Pahmi yang kedua Dan nyambung diajak ngobrol Bang Pas ya Ronald di belakang Lah itu gue liat di depan Jadi malam itu Pahmi gak turun Setai di pos 3 Setai di pos 3 Itu kesurupan Udah gue gelisah disitu Bang Gue gelisah Gue tungguin Sampai subuh Gak juga turun Pikiran gue Ini kok sahabat gue Pikar Adam Orang yang Care banget sama gue Dan gue bener-bener respect Sama mereka Maksudnya Ya setiap orang Pasti punya Relasinya Masing-masing Tapi buat gue Ini bukan temen Spesial gitu Gue anggap mereka Seperti saudara gue sendiri gitu Gue mikir Logistik abis Mereka uang gak megang Air abis Gimana nasib temen gue disana Itu Kang Abdul makan meal disitu Kang makan Ya Kang Siap Makasih Gue punya uang Gue gak makan Ketika Pak makan Pak Lu gak makan Makan Udah tadi Gue bohong Lanjut tuh Gue sholat Pikiran gue Belum sholat Gue sholat Belum jam 12 juga Gue sholat Gue berdoa Ya Allah Selamatin temen saya Yang ada di atas Semuanya Jangan sampai ada apa-apa Gue sampai kesel Bang Sampai kesel Apa-apaan Kenapa masih diincir juga temen gue Gue gak tau kronologinya Kenapa dia bisa kesurupan Akhirnya Disitu si Leader gue yang laki-laki Jam sekitar jam 2 Turun Sendiri Turun sendiri Bo senter Si ini nih Yang gak gue sebutkan Namanya si perempuan itu Si ini nih kesurupan Gak sadar-sadar Terus gimana Gak tau gue juga bingung nih Mana logistik abis Emang di atas ada berapa orang lagi 32 Pas gue sampai base camp Padai lagi Itu alasan mereka gak turun Jadi gue bersyukur Alhamdulillah Gue turun Hanya angin Angin Gak hujan bang Ternyata di pos 3 itu Badai Dan itu Sampai nyamper ke bawah Lama-lama tuh Jam setengah 3 Sampai jam 3 Sampai jam 12 siang Badainya gak berhenti Gue mikir di bawah itu Dingin banget Dan anginnya kenceng bang Anginnya kenceng banget Di bawah itu Gue keluar Gue ngeliat itu Itu gak keliatan Dari-dari kita Keluar base camp Nengok ke atas Arah Apa? Arah gunung itu ya Arah gunung Ataupun arah Pelang selamat datang Pelang selamat datang Itu Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Udah disitu gue diem Nah pada malam itu Sebelum paginya nih Pada malam itu Gue bilang sama Kang Abi Kang gue gak bisa tidur Sama saya juga Saya punya tanggung jawab Si perempuan bawaan Kang Abi Saya juga punya tanggung jawab Tanggung jawab apa? Itu perempuan bawaan saya Bigo lu Gue bilang Kenapa gak lu ajak? Keras Gak mau jalan bareng Gak tau Si perempuannya bukan Kang Abi Kang Abi udah respect banget Perempuannya gak mau jalan sama Kang Abi Gue gak tau masalahnya apa Akhirnya Dari situ Ayo Kang kita naik lagi Ayo Gue diem-diem Bang Peking ke belakang Gue ganti telana pendek Gue ganti baju biasa kan Gue pake jaket bulang Ayo Kang naik Ayo Gue keluar Ketika Kang Lu keluar Lu bermasalah sama gue Masuk gak lu pak Ya teh Bukan gitu teh temen Gak ada urusan gue sama temen-temen lu Lu berdoa aja disini Lu mau ngapain naik lagi Gue gak bisa tidur temen gue Gue kepikiran Terus gue sekarang posisi gue udah pulih lagi Enggak lu liat Kang Lu tadi seperti apa Lu baru gue kerokin Lu jangan angin-anginan lagi Gue berpikir positif Selain gue menghormati dia Lebih tua dari gue Omongan dia benar semua Mungkin gue naik karena ego gue ya Bang Tapi kan niat gue memang Gue mikirin temen gue Wain-in dua Karena yang gue tau gak punya apa-apa mereka Waktunya yang orang tepat Iya Uang mereka gak punya Obistik gak ada Gue mikir gitu Gimana Sedangkan yang gue tau Dari awal Sampai gue pulang itu Sampai di base camp Keadaannya seperti ini Tim kita ini tidak Gak kelop lah ya Gak kelop gak kompak Jadi gue pikir Ya masing-masing deh Ya kan Udah Kang Abi juga mau naik Diomelin sama Kang Aris Lu naik Lu berantem sama gue sekarang disini Gue mikir Kang Abi Kita berpikir dewasa Ini benar Iya Kang Tapi saya sama Gak tenang Gue juga gak tenang Udah kita masuk Masuk Gue gak tidur Itu keadaan lagi badai Badai Akhirnya jam 2 malam Jam 2 malam Si Agus ini mau naik ke atas lagi Dia laporan Ke bawah Laporan ke bawah itu Katanya mah dia udah laporan ke Ranger Dan ini miskomunikasi Oh gak sampe mungkin laporannya ya Katanya dia laporan ke tukang ojek Tapi kenapa kok tukang ojek gak laporan ke Ranger Gue gak tau orangnya siapa Jadi miskomunikasi Jadi dari Jam 4 sore Sampai jam 12 siang Itu belum di evakuasi yang kesurupan Temen gue yang kesurupan itu 12 jam lebih ya Belum di evakuasi Belum di evakuasi Masih di pos 3 Masih di pos 3 Dan gue dari Semenjak gue tau kabar dari Orang yang turun si Dinda dan si Asit ini turun Yang dari tanggerang Rombongan tanggerang ini Dia ngomong Di atas ada yang kesurupan si ini Temen-temen lu semua Temen gue dimana Temen lu ada di atas semua Dari kejadian itu Dari saat itu Sampai Jam 12 lewat 30 Gue gak makan 12.30 siang Iya Dari jam berapa itu Jam 12 Dia sampe base camp itu Sekitar jam 12 Atau setengah 1 Sampai setengah 1 siang besok Gue gak makan Alasan gue gak makan Karena Ayo pahit bareng-bareng Gue mikirin terus nih Temen gue makan gak di atas Makan gak di atas Minumnya gimana Tidurnya gimana Gitu loh Pikiran gue bang Gue gak Gue gak bisa ngapa-ngapain Ditawarin makan Gue gak makan Ditawarin minum Gue Enggak Dikasih air Enggak Gue stress Gue ngerokok aja Gue ngerokok aja Pikiran gue Anjir gue Bono banget Gue disini ngerokok Gue makan Temen gue di atas Udah kan Setengah 1 Turun Tess Turun Sudah dia turun Gue udah liat nih Si yang kesurupan itu Turun dia Nah anak-anak belum cerita Anak-anak belum berita Tapi gue udah sadar tuh Udah sadar Gue gak tau sadar Katanya sih Sebelum pos 1 Udah sadar Ceritanya gue belum tau Gue masih fokus Temen gue mana ini Kelihatan Jadi Ojek tuh sampe bang Gue liatin Temen gue mana Jadi gue gak kenal Mana temen gue Gak ada Gue disini Gue disini pake sarung Telana pendek Pake sarung Telana pendek Pake jaket bulang Gue gak pake sendal Gue tanya Sama yang belakang Yang terakhir Sampai ini Lu liat temen gue Enggak bang Gue tanya lagi Lu liat gak temen gue Yang mana bang Ternyata di rombangan lain Yang 32 itu turun semua Oh iya Bang liat temen gue gak Gimana Yang satu rambutnya keribu Gue bilang Mukanya putih Yang satu lagi tinggi badannya Kitar 180an Oh yang satu lagi Badannya debak ya Pake karelnya Eger semua Iya bang Oh Pos ojek Alhamdulillah Gue samperin bang Gue samperin sampe Ngelewatin batas Gate Selamat datang Di gunung selamat itu Gue lewatin Gue masuk Gue liat kok Gak nyampe-nyampe Si Kang Abie bilang Mau kemana kang Nyari angin Gue gak mau ngajak Dia hantar ribut lagi Yang ada Nyari angin gue bilang Gue gak pake sendal Gue lari bang disitu Nyampein Kepas ojek Kepas ojek Gue jangan kaki Ngemakis sendal Cuman pake sarung Bulang Kelana pendek Terus gue nyeker Gue samperin Tau gak bang disitu Sampai gue jalan terus Ada 3 pendaki Gue teriak Adam Pikar Si topik udah di bawah Berarti kan yang gak ada Pahmi Gue teriak-iak Adam Pikar Adam Pikar Alhamdulillah Itu temen gue Gue lari bang Kan tanjakan disitu Sekitar 2 atau 3 Gue lari ke atas Sampai ngos-ngosan gue bang Bang Iya anjir Bukan si Adam Bukan Adam Bukan Pikar Bukan juga Pahmi Gue bingung Astagfirullahaladzim Gue masih khawatir bang Ya Allah Temen gue kenapa ini Gue takut kenapa-kenapa Karena gue tanya sama yang lain Gak tau Mereka mungkin Berada di titik terendah mereka Sehingga Udah gak peduli Masa bodoh lah ya Bodoh amat Yang penting gue cepet Sampai basecamp Gue ngangetin badan gitu kan Gue lari terus Di balik kabut bang Ada orang Jalannya mundur Tiga Jalan mundur Udah payah Itu Adam Pikar Pahmi Gue lari Gue peluk Gue cium Gue nangis disitu bang Itu bertiga jalan mundur Mereka gak punya uang Buat naik ojek Dan mereka gak mau nyusahin Orang di basecamp Tiga-tiganya jalan kaki bang Dari pos ojek Sampai basecamp Itu jauhnya bang Lumayan itu Gila kata gue Mereka jalannya udah gak bisa maju Mundur Jalan Gue lari Gue peluk Gue cium Sampai gue tepok-tepok Pipinya Ajar lo Gue bilang Lo hidup Alhamdulillah pak Gue belum mati Kata dia Sini tas lo Gak mau Gak usah Gak usah nanggung Gak usah Gak usah Udah pengen celeng Buka tas lo Gue buka Jadi gue bawa Tas tiga Tas speaker kiri Kanan Sama satu lagi Sepahmi Belakang Gue kasih sarung gue Gue kasih bulan gue Ayo jalan Kenapa gue gak makan Sampailah ini Akhirnya sampai lah Kita berempat Di basecamp Di basecamp gue langsung bilang Sama si Pak Ade Yang basecamp itu warung Padahal saya minta teh Manis Angat tiga Oh siap mas Sekarang ya Pak Ade Teman saya ini payah Oh ya 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 Dibuatin tiga Kenapa gue gak makan Dari gue sampai Sampai teman-teman gue pulang Sampai gue ngeliat dia pulang Kenapa bang Karena gue merasa Karena gue merasa gue masih kenyal Satu Karena gue dikasih makanan di pos dua Ingat waktu maghrib itu Gue dikasih makanan Gue dikasih air Gue masih kuat Gue tanya sama mereka Lo makan gak Lo makan gak Terakhir makan asar kemarin Lo minum gak Gue minum dari air coberan Air di lumpur Air genangan air itu ya Genangan air Terus baju lo ganti Semua basah Pak Makan Pak Makan Duitnya mana Gue punya 50 remak Gue bayarin bang 50 ribu gue mikir Gue udah planning bang Ini anak di awal udah ngomong Duit gue gak ada lagi Jadi kalau gue makan malam itu Teman gue ini gak makan dua Iya iya bener Akhirnya gue Makannya lo keep aja Gue keep Udah akhirnya makan Disitu dia bilang Pak Gue gak mau sendiri-sendiri Satuin aja nasinya Minta kertasan si Makan bareng ya Kita makan bertiga disitu bang Makan bertiga selesai Udah tuh Akhirnya si Topik cerita Eh sini lo Ke belakang kan makan Itu base campnya gede Ke belakang bang Gue ke belakang Selesai sholat Asar kalau gak salah Sudah sholat asar Kita pulang jam 8 malam Istirahatnya lumayan lama Dari siang gitu Jam 8 malam kita pulang Selesai sholat asar Jamaah tuh Gue nanya sama Topik Topik Lo semalam di atas Tuh Masih pikir Topik kayaknya joyoran ya Tuh masih pikir Oh gitu Lo ngapain Ini kesurupan Coba ceritain gimana Kronologinya Siapa yang kesurupannya Si perempuan itu Oh perempuan itu Kesurupannya sama siapa Saya kang Saya Saya Kang pahmi nih Badannya gede bang Gede banget badannya Umurnya masih muda 19 tahun Kalau kita lihat 25 Mukanya 25 Umur muda 19 tahun Saya kang Saya yang tahu Kronologinya Satunya Dia mau cerita Oh silahkan cerita Saya di pos 6 Ini perempuan kepleset Terus Dia pegangan ranting Ranting ini patah Tek Lanjut jalan Nah pas sampai di Samarantu Si pahmi nih Ada yang bilang Jangan pulang Gak bisa pulang Jangan pulang Gak bisa pulang Di Samarantu tuh Pas turun Akhirnya pas di pos 3 Sampai Sebelum sampai pos 3 Jatuh Si perempuan ini Berk Gak sadar Dibawa ke dalam Ucap Ngamuk Enggak Marah Enggak Kesurupan paling sopan Assalamualaikum Nama saya Andi Saya pendaki Wafat Di pos 6 Tahun 1978 Kenapa kamu masuk Ditanya sama si Topik Kenapa kamu masuk Rumah saya dirusakin Kalau kamu mau saya keluar Perbaiki rumah saya Gimana ceritanya Bang ranting disambung Itu di pos 6 Karena itu berarti ya Itu Cuma sepele doang Ranting Ranting patah Itu juga gak sengaja Gak sengaja Dia gak mau keluar Akhirnya temen gue disitu Yang paling religious si Topik Dia ngaji Terakhir dia baca ayat kursi Pas dia mau pegang tangannya Ditepok sama si Andi ini Si hantu yang kesurupan Yang namanya Andi ini Tepok Saya gak mempan Dibacaan itu Ayo baca Alba Koros sama saya Udah diem semua bang Kamu mau apa Saya mau kunyit Saya mau cabai Saya mau lengkuas Saya mau jahe Minta sama buddhya Buddhya minta jahe Mekunyit Udah semalaman makan kunyit Akhirnya udah selesai Dia makan kunyit itu Dan pada saat itu Si pikar itu bilang Lu mau tau gak Aib bocah dibukain semuanya Lu semua orang tua suka gini Lu sama perempuan suka gini Lu suka ngeliat ini Semua aibnya dibukain Yang kesurupan itu Yang kesurupan Dan ternyata Yang kesurupan bukan satu Tapi dua orang Dua orang Sebelah sana ada lagi Tapi ngamuk yang disana bang Itu romongan lain tuh ya Romongan lain itu sebelah sana tuh ngamuk Kesurupan lagi sopan Assalamualaikum Dia minta ngadu Jangan bacain kursi Gata dia Ayo baca Albaqoro sama saya Padahal topik religius ya Kalah topik Kalah Dia nyerah bang Albaqoro bang panjang Setan Terus gue ngomong bang Sama si Pak D Pak D Temen saya ini gini Percuma mas Disini mas Kalau ada orang kesurupan Di Gunung Selamat Itu biasanya susah keluar Nanti keluar sendiri Bawa jasadnya keluar dari hutan Itu bakal keluar sendiri ya Itu bakal keluar dengan sendirinya Nah akhirnya dari situ Yaudah Alhamdulillah semuanya selamat Ada beberapa Kejadian Kejadian Yang gak mungkin diceritain Ya gak mungkin diceritain Itu miskomunikasi kita Karena kita sudah Menghabiskan waktu Yang tadinya dua hari satu Apa Dua hari satu malam ya Jadi Sekitar lima harian Berangkat dari Jumat Jumat Pulang Selasa Selasa sampai rumah Selasa tadi Jadi itu miskomunikasi kita Dari Dari Segi Materi dan lainnya Itu bang Luar biasa banget Yang gak pernah bisa gue lupain Adalah Nilai-nilai dari Pendakian itu Dan gue bilang Bang Ketika gue sampai di Keluar di pelang itu Ketika ada bacaan Jika anda tidak siap Mendaki Mundur sekarang juga Gue pegang pelangnya Gue bakal balik lagi Dan gue gak kapok Gue gak dikasih sama lo Lautan awan Gue bakal balik lagi Kesini Dan cerita itu gue ceritakan Sama Si Pak D nya ini Gue bilang Pak D Saya sopan Hati saya gak gerendeng Saya selalu istikpar Baca-bacaan dalam diri saya Gak kosong Kenapa saya dikasih lihat Dia bilang begini Saya gak tau Percis dalam dunia pendakian Tapi yang saya tau Makhluk yang seperti itu Mencium kalian Baunya sama Sebener apapun lo Ada satu yang bikin salah Kena semua Oke Iya bener-bener Entah itu pelakunya Entah itu temennya Iya Dan akhirnya Pas disitu di basecamp Baru dia cerita Dia nyeberin gue bang Kang Saya mau minta maaf Salah apaan lo sama gue Temen gue udah pulang Gue udah tenang Saya bohong air besar Bisa merantu pas aja Temen maghrib Wah sialan lo Ini siapa itu Ada dia Dan ternyata dia gak samit Kenapa Dia gak bisa bangun Satu-satunya dari 22 orang itu Yang gak samit Cuman dia di tenda Dia gak bisa bangun Karena apa Pinggangnya sakit Dari dia tidur Dia sampe di pos 5 Setelah dia buang air besar sama rantu Dia sampe di pos 5 Dia tidur Pas pagi itu Sampai gue pulang bang Dia pinjang bang Dan dia baru jujur di basecamp Saya orangnya Yang buang air besar Di samarantu Atau mungkin gak digali bang Gue gak tau Dan Kang Abdul juga gak aku Saya juga Tapi saya kencing doang Itu pun saya sirap Itu agak mendingan apa itu Ini Buang air besar bang Saya gak tau ya Itu digali lagi apa enggak Ini ya itu dia Gue gak nanya lagi Gue langsung bilang kayak Kalau lu berpikiran kayak gini Terus bang Jujur bang Gue gak bisa Ngelarang lu Karena setiap orang punya hak Gue cuman bilang sama lu Satu hal bang Ini pesen dari gue bang Kalau lu begini terus Lu dosa bang Lu nyusahin orang Lu bilang kayak gitu Lu nyusahin orang Lu nyusahin orang Iya juga sih bang Gue bilang Gue cuman kaget doang Lihat kayak gitu Itulah pengalaman gue Oke Gak kena mereka gitu ya Dari basecamp tuh Belik lagi ke rumah Gak dipintahin itu lagi Ini Ini Apa gimana Gak jadi masalah Dicertan ini Buat pelajaran Buat semua bang Jadi lima hari itu kan Kita Ngelar Elf ini nunggak bang Lebih hari ya Iya lebih hari Pasti nunggak Lebih biaya ya Lebih biaya Lebih hari nunggak Dan akhirnya Kita dipintahin uang lagi Dipintahin uang lagi Satu sampai dua kali gitu Dalam keadaan Anak-anak Lelah Yang gue kesal gini bang Gue punya uang 50 ribu sisa Maksud gue buat beli souvenir bang Gue pengen beli souvenir Buat abang gue Atau buat teman-teman gue Nanti di rumah Eh gue nitip Gandungan kunci deh Gue nitip sticker Gue pengen beli itu Tapi gue pikir Oh mungkin uang 50 ribu ini Yang tadinya niatnya gue pengen beli souvenir Jadi buat makan Teman gue ini Iya Iya kan Buat makan teman gue ini Yang gue kesal adalah Gue aja berusaha Keep uang pribadi gue Buat mereka Kok bisa-bisanya Lu ngomong Tambahin dong Padahal ini semua Estimasi Dari awal udah berantakan Karena kurangnya informasi Karena kurangnya informasi Briefing juga Agak begitu Ini Ya seharusnya Leader yang harus bertanggung jawab Kalau memang kita Harus Nambah uang lagi Itu Ya jangan sampai Sebesar itu Gitu lah bang Akhirnya ya Gue kesal disitu Gue bayar seadanya Sampailah gue di Lanjut kita berangkat Kita ngeres di daerah berbes Daerah berbes itu Itu asli Gue Dan kedua teman gue ini Kita kelaparan Kayak gampel kita bang Kita kelaparan Bener-bener kelaparan Nah Gue jalan Ada orang Satu teman gue Gue bilang Ini 15 ribu deh Terpulang gue transfer Jadi 50 Gue bilang Lo jadi rentanir Jadi masalah Gue muncul 15 Sini nanti sampai rumah Gue transfer lagi 50 ribu Udah pake aja Ini gue ada lebih Serius lo Serius Kita gue ganti deh Yaudah gak usah bang Gitu Gue si pikir Masih ada Ngerokok gak itu Enggak Gak punya bang Gue disi satu Langsung gue bilang Kar Dan Kenapa Mau jadi orang gila gak lo Ayo woy Gue Ayo aja Gue nyebrang nih Dari rest area Gue nyebrang Depan gue tuh Ada warteg Gue masuk Permisi Oh nge Gitu Bude Gemas Ada apa Mau makan Ntar dulu Saya mau ngomong boleh gak Oh ya boleh Duduk tuh Gini Bude ceritanya Saya kok cerita dari awal Panjang Kita lagi ada musibah Kita jadi Kejebak Terus kita ada Teman kesurupan juga Terus kita juga harus Nombok juga Jadi uang kita habis Bude Terus maunya apa Itu semuanya apa Mas Kata dia Gitu Saya ada Jujur nih Bude Maafin ya Bude Kalau gak bisa gak apa-apa Saya ada 15 ribu Bude Sayang Teman Saya mau makan Laper Tapi boleh gak Saya minta rokok Dua batang Gitu Kenapa sih gitu Boleh gak 15 ribu Saya dapet nasi Tiga porsi Sama dapet rokok Dua batang Gak apa-apa Bude Nasi pake garam juga Masya Allah La ilaha ilallah Masuk-masuk Masuk-masuk Kasian Katanya gitu Kalau anak saya gimana Akhirnya dikasih makan Pake sayur sama tempe Dikasih rokok Tiga batang Gue bilang Jadi orang gila kan kita Iya juga Dikasih juga Akhirnya gue pulang Lanjut Tanpa gendala Alhamdulillah pulang Dan mau sampai Stasiun Rumah gue di Bojonggede Sampai stasiun Bojonggede itu Tempatnya di pasar Dia bilang Yang dua lagi Belum bayar ya Yang dua lagi Temen gue Tiga sama si Adam Gue sampai disitu Gue bilang Tenang Gue bayar semua Gue saking kesel Maksudnya gue Capek Bisa gak sih Sampai dulu Ke base camp Maksudnya Sampai ke tempat Kumpul dulu Kita ke mepo Kita awal Jangan disini Gitu Gini kita udah capek Semua gitu Apalagi cowok Kalau gak ngerokokan Puyang bang Pala Gue ini mau marah-marah Marah-marah aja Bener Gue juga sama Penmarah-marah aja Akhirnya Udah Pir Berhenti Pir Gue udah gak mandang leader lagi Bang Pinggian gue Berantem-berantem Lu sama gue Bukan masalah gue Sama jagoan Mungkin Kalian pun semua Kalau ada di posisi gue Mungkin Pasti gue juga marah Pasti gitu Turunin gue disini Bang Belum sampai stasiun Udah turunin gue disini Gue jalan dari pasar Bojong Sampai ke rumah Sekitar 20-30 menit Jalan loh Jalan kaki Kaki gue mesti sakit Baru turun gunung selamat Gue langsung jalan kaki Ngambil uang Ngambil uang Ngambil uang Tem gue gak ada saldonya Udah habis bang buat itu Udah mau gue berangkat Bayar segini Terus gue bayar lagi segini Pulang gue ngambil uang Di rumah Uang kan Biasa gue sleepin di lemari Gue ambil Gue pulang orang tua Gue bilang Alhamdulillah udah pulang Abang lu nanya Eh lu gak pulang-pulang Kemana Udah gitu Sampai abang lu Lepon-lepon katanya gitu Gak ada kabar Alhamdulillah selamat Udah mah Bentar ya Ini anak kesurupan setan Mana baru nyampe Mau pergi lagi gitu Nyokap juga marah gitu bang Lu baru sampe Itu kalo gak salah Gue jam Dua apa Tiga Pagi Itu Kita selesai Gue langsung jalan lagi bang Jalan lagi Ke Basecamp yang pertama Sekitar 50 menit Jalan loh Iya 20 tambah 50 70 Dari elep Gue turun Ngambil duit Dari rumah Gue langsung balik lagi Ke sana Karena Pika Radam gak bisa pulang Karena belum bayar Gue dateng ke basecamp bang Ditahan Gue dateng ke basecamp Gue dateng ke basecamp Gue pake telanak pendek bang Kayak anak ilang Gak bener-bener Gak pake sendal Gue jalan Sakit kaki gue Gak bisa Gue pake sendal Dan gue nyeker aja Maksudnya kalo gue Apa Pake sendal tuh kayak Jari-jari gue sakit Lino Jadi gue jalan malem-malem Itu namanya gak ada orang Bodo amat Gue jalan Gue bawa uang 150 Gue dateng Gue masuk kamar Eh Kak Alpa Kata si leader Kak Alpa udah Sampai disini Bukannya tadi Turun di tengah jalan Ya Gue ambil duit Yang tadinya gue lipat Gue lebarin Gue sambit ke mukanya Makan tuh buat lo Gue cabut langsung Dia disitu langsung Gak enak Gak enak Super gak enak Dia sama gue tuh Sampai pulang Dia ngechat Gue lagi Dia nanya-nanya Sampai gue sambit Makan tuh buat gue Maksud gue gini Ini memang Cara yang tidak manusia Menurut gue Ini cara yang tidak baik Dan tidak sopan Tapi Pendaki itu terkenal Dengan solidaritas Kalau lo mau Mau Jadi orang yang terkenal Jadi artis Lo mau jadi orang Yang banyak uang Lo jadi pengusaha Kalau lo mau jadi Seorang pendaki Pendaki gak bisa Jadi seorang Pendaki adalah Hobi Adalah sebuah komunitas Perkumpulan Dimana Kalian sibuk Beraktifitas di kota Punya waktu luang libur Naik gunung Naik gunung Liat yang hijau-hijau Maksud gue Lo naik gunung Tujuannya apa sih? Gue ada sedikit Pesan Ini alasan gue naik gunung Dan gue terus mau lagi Padahal Pertama kali gue naik gunung Gue dapet pengalaman yang gak bagus Dimana gue liat ada orang jongkok Ini singkat ya bang Ini singkat ya bang Mohon maaf Jongkok Gue bilang Bang misi Tepatnya di gunung gede Pangerango Pemandian air panas Ada shelter tua Yang udah hancur Gue kencing disitu bang Pertama kali gue naik gunung Gue kencing di belakang shelter Ini shelter kotak gini Gue kencing di belakang Dia disini bang Ini jurang Air panas ini jurang Gue bilang Misi bang anu Bang kencing Gue kencing Gue balik Gue sampe tanya Sampai orang-orang depan Yang arah mau ke kandang badan Bang Liat temen saya gak bang Aku berjawaban bang Carilnya warna hijau Bajunya warna coklat Telana pendek warna coklat Itu gak rambut loh bang Gak ada yang lewat Pikiran gue gini bang Masa lu lompat ke jurang Sekalipun lu bangun bunyi bang Kan vegetasinya lumayan Itu gak ada Itu dari situ Nah dari situ gue belajar Ketika gue sampe di puncak Orang ini mengajarkan Eh Alfa Sini lu Ya bang Gue pengen ngasih lu sesuatu Apa bang Lu tadi dari bawah sampe atas Ngapain Ya naik gunung lah Ngapain lagi Itu gue di puncak gede bang Iya Di puncak gede Ya naik gunung lah Pohon dan batu yang lu liat di bawah Gede gak Lebih gede dari badan gue Mungkin berkali-kali lipat Tinggi gak Tinggi Coba sekarang lu liat ke bawah Gue nengok ke bawah bang Tuh lu tadi disitu mungkin Kecil gak Kayak gue kayak ngeliat karpet deh bang Iya Kalau pohon dan batu yang di bawah tadi lu liat Gede sekarang disini kecil Yang tadi gede dan tinggi Sekarang lu liat kayak lu kayak ngeliat karpet Rata gitu Lu segede mana Terpukul lu bang Dalam itu maknanya Kalau yang ngerti ya Lu segede mana Gue pikir Astagfirullahaladzim Gue gak ada apa-apa aja di mata Ini baru gunung bang Bukan dunia bang Maksud gue Jadi pelajaran apa yang lu bisa petik Gue pengen tau jawaban lu Lu kesini ngapain Ya gue pengen nyari yang gak ada Tujuan gue naik gunung Dari dulu gue nyari yang gak ada bang Gue nyari yang gak ada disini Satu ketenangan Yang kedua Gue membuang sesuatu Di gunung itu Apa yang gue buang Itu Hal-hal yang berbau mistis Bukan Gue berusaha Naik gunung itu Membuang keburukan gue bang Gue buang keburukan gue Di gunung Dan gue ambil kebaikannya Buat gue bawa pulang Percuma gue naik gunung Tapi gue gak bisa jadi contoh yang baik Bukan buat orang Kalau kita mau buat orang Kebanyakan bang Buat orang yang ada Sekeliling kita di luar Gue bisa menaklukkan Rinjani Bisa menaklukkan kerinci Bisa menaklukkan Dempo dan sebagainya Bahkan Loser atau Efres sekalipun Tapi kalau lu gak bisa Naklukin diri lu sendiri Terus lu naik gunung Gapain Jadi gue bilang Di postingan-postingan Instagram orang naik gunung Naik gunung apa sih Tujuan apa sih Lu cuma capek doang Gak salah mereka Ada benernya Sedikit tapi Yang bener itu Lu naik gunung Lu taklukin diri lu Gunung gak bisa ditaklukin Gunung gak akan kemana-mana Gunung tetap disitu Maksudnya Kita hidup Alam Dengan kita Ada alam Ada kita Alam hidup tanpa manusia Baik-baik saja Tapi kita hidup tanpa alam Itu tidak baik-baik saja Jadi alasan gue Dengan berbicara seperti ini Semoga bisa Jadi Pesan singkat Bukan pengajaran ya Pak Pesan singkat Untuk semuanya Bahwasannya Gunung manapun Pasti ada penghuninya Benar Selagi kita berbuat baik Insya Allah Allah lindungi kita Walaupun Kita dikasih lihat Seperti itu Buat gue itu bukan Kesialan Bang Ini adalah momen langka Yang gak semua orang Bisa lihat Benar Tapi lu bisa lihat Dan lu harus bersyukur Ketika lu pulang Bukan Seperti ini contohnya Gue bercerita seperti ini Mungkin ini adalah Sebuah kesempatan Bang Buat gue bisa bercerita Di tempat ini Dia adalah sebuah Kehormatan dan kesempatan Buat gue Tapi Yang benar adalah Ketika lu turun gunung Bukan cerita ini Yang harus Lu ceritakan Kepada banyak orang Tapi Apa yang lu lihat di gunung Mau itu mistis Ataupun non mistis Lu bisa alokasikan Kepada hal yang lebih nyata Keduniawian Contohnya Lu udah berada Di posisi terendah Di pos 5 Tiba-tiba Lu pengen tiba-tiba Sampai di base camp Dalam jangka waktu 2 jam Gak mungkin Coba alokasikan Dengan kehidupan Lu punya masalah Iya Gue pengen buru-buru selesai Coba lu samain Dengan lu ada di pos 5 Pengen buru-buru Sampai ke base camp Bisa gak? Gak bisa Ini tentang kesabaran Maksud gue Gunung itu banyak Mengajarkan hal-hal Tentang kedewasaan Buat kita Tapi terkadang Kitanya Bukan gak mampu Kadang kita lupa Masih belum ngerti Gak Dan kalau mistis ini Tentang keduniawiannya Tapi kalau tentang mistisnya Seharusnya bukan Lu malah Wah kapok Nekan Enggak Justru Lu turun ke bawah Ini ciptaan Tuhan Akui keagungan ya Benar Selain alam Dia ciptakan yang seperti ini Oh gue percaya sekarang Karena gue lihat Yang tidak kasat Yang tidak kasat mata Gue ngeliat kuntilanak Atau pocong Atau apapun Marus bersyukur Pulang Lu punya agama Ayo lebih tahan Aku ikat Agungan Tuhan Benar Oke mungkin Bang Alfa Thank you banget nih Udah mau berbagi Sebuah pengalaman Siap Kan aneh Ini di tahun 2022 Keren sih Kokil Gue juga salut Sama Itu yang Ada penjalanan Itu Oke mungkin itu jenis Dari gue Bang Mange Dan juga Bang Alfa Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax